Lembah Merpati Jilid 6.17.39 Ilmu Sakti Dari Lembah Hewan Setelah lama-kelamaan, Ong Hucu pun telah menjadi biasa dengan hal ini. Ada kalanya ia kesepian, diajak omong juga pengiringnya pribadi itu. Ong Santai memang sudah ahli dalam hal ini, setiap kali ia membuka mulut, tentu dapat membuat Ong Hucu tertawa terpingkal-pingkal. Asal matanya Ong Hucu bergerak, ia sudah tahu apa yang Ong Hucu hendak perbuat, ia selalu dapat melayaninya dengan cermat sekali. Semua wanita tentu suka akan pujian dan perhatian. Tidak kecuali juga dengan Ong Hucu, setelah bergaul sekian lama, mereka sudah mengenal satu sama lain. Ong Hucu kini sudah berani memanggil namanya Ong Santai, tapi si pemuda masih memanggilnya Nona Hucu saja. Setelah beberapa bulan mereka berjalan berdua, masih juga tidak dapat menemui jejak K.O. Sanjie sekalian, apalagi lembah merpati segala. Yang terang ialah perhubungan mereka semakin lama sudah menjadi semakin rapat saja. Biarpun yang satu sengaja, yang satu lagi tidak dengan disengaja, waktu yang tidak mengenal aturan sudah menarik mereka bertemu menjadi satu. Tapi biar bagaimana juga, biarpun Hucu mempunyai pandangan yang tidak jelek terhadap pemuda yang bernama Ong Santai ini, dalam pikirannya hanya menganggap pemuda itu sebagai mainan yang lucu, dapat membuat ia tertawa dan lupa akan duka. Sampai pada hari itu, ia dapat bertemu dengan adik sannya, mendadak sudah dimakinya di hadapan banyak orang, dan lagi di tangannya K.O. Sanjie masih memegangi itu perempuan yang tidak mengenal malu, mana ia tidak menjadi sakit hati. Ia telah lari meninggalkan mereka dengan mengucurkan air mata, ia masih mengharapkan K.O. Sanjie tentu akan menyusulnya. Tapi setelah lari sekian lamanya, masih tidak terlihat mata hidungnya si pemuda menyusul. Karena saking sedihnya, ia menghentikan langkah dan menangis sesenggukan. Ia menyesal juga, tadi ia sudah main lari saja, sebetulnya, ia boleh minta penjelasannya di situ juga. Ia bertemu, tapi berpisah lagi ia mengeluh dalam hatinya. Mendadak, bayangan Ong Santai telah datang pula. Jika Ong Santai berada di sini, tentu ia dapat menyediakan selembar handruk yang hangat, membawakan semangkuk teh yang panas, mengucapkan beberapa perkataan yang lucu untuk menggodanya. Tapi dalam sekejapan mata, itu pemuda yang tolol, si anak gembala seperti kebingungan menghadapi keadaan ini menutupi semua bayangan tadi. Dialah orang yang pertama yang telah menempati hatinya, biar bagaimana memaki dengan kasar, biar bagaimana berendeng dengan perempuan tadi, tapi ia masih tetap menyinta kepadanya. Ia tidak memiliki lagi, bagaimana ia bersama-sama dengan Ong Santai dapat menimbulkan kesalahpahamannya, karena ia hanya menganggap Ong Santai sebagai pelayan-pelayan penginapan tadi yang tidak menerima bayaran. Matahari telah mulai doyong ke sebelah barat, burung kecil melayang-layang berbaris di awan-awan. Ada juga beberapa burung yang terbang rendah di atas kepalanya, mengeluarkan suara cicitnya yang ramai. Ia mendengat ke atas, melihat keadaan yang sudah mau menjadi gelap, ia tidak dapat hanya menangis saja, ia harus mencari tempat untuk berlindung, menunggu sampai keesokan harinya. Baru saja ia mengangkat kakinya yang malas, pandangan matanya telah tertumbuk oleh sebuah pemandangan yang tidak biasa. Karena kaget, sampai ia bertanya sendiri. Iiii, apa burung juga dapat membuat barisan tin? Ia melihat burung-burung yang terbang semua menuju ke satu arah, di mana di antara awan yang tipis terlihat puncak gunung yang menjulang tinggi. Semua burung yang telah menuju ke sana, satu persatu berbaris dengan sangat rapi sekali, dari puncak sampai ke bawah kaki gunung. Hatinya sangat memuji akan keajaiban ini, dengan kecepatan kakinya, hanya memakan waktu satu jam, ia akan sampai di sana, perasaan hatinya yang serba ingin tahu mendorong ayunan kaki pergi menuju ke tempat itu. Betul saja, tidak sampai satu jam, ia telah tiba di kaki gunung. Di sana seperti telah memasuki dunia lain saja. Gunung ini merupakan lembah kecil, biarpun waktu itu telah mendekati akhir musim merontok, tapi keadaan hawa di sini tetap sangat nyaman. Pohon-pohon tetap masih mempunyai daun yang menghijau, bunga-bunga memancarkan sari harumnya, ia seperti telah sampai di pintu sorga. Mendadak, ia merendek, di sini tentu ada orang yang meninggalinya. Jika dilihat dari jalan-jalan yang bersih dan pohon-pohon yang teratur, orang ini tentu mempunyai pengalaman yang luar biasa. Pada waktu itu, kupingnya telah mendengar satu suara yang halus, lebih halus dari suara nyamuk saja. Tamu agung dari mana yang sampai di sini? Silahkan menurut arah yang ditunjuk oleh si biru, datanglah kemari. Ia masih ragu-ragu, seekor burung kecil yang berwarna biru mulus telah terbang di atas kepalanya, dengan mengangkat tinggi-tinggi buntut kecilnya, seng burung bercuit-cuitan. Ong Hucu merasa senang, ia mengulurkan tangannya untuk menangkap. Tapi burung kecil itu sangat jinak, sebelum ia dapat menangkapnya, seng burung sudah menklok di atas pundak, dan berlompatan ke arah telapak tangan. Ong Hucu bagaikan menghadapi anak kecil saja mendekati tangannya sampai di depan mukanya dan sudah bertanya kepadanya. Apa majikanmu yang menyuruh datang kemari untuk menjemput? Si burung biru memanggut-manggutkan kepalanya dan bercicit dua kali, lalu meninggalkan telapak tangan Ong Hucu, lompat ke tanah dan leloncatan ke depan. Ong Hucu berliku-liku mengikuti jalan yang sudah ditunjuk, sehingga sampailah di depan sebuah rumah batu. Rumah batu itu penuh dihiasi oleh bermacam-macam bulu burung, jika dilihat dari jauh, bentuknya seperti satu burung raksasa. Setelah masuk ke dalam rumah batu di dalamnya ternyata ada lebar juga. Semua perabot dan alat yang ada di situ diatur sedemikian rapi, sehingga membuat orang yang melihatnya akan tertarik. Sedang enak ia memandang semua ini, dari dalam telah terdengar suara yang halus tadi berkata pula, Anak, masuklah ke dalam. Dengan menambahkan hati, Ong Hucu memasuki pula ke ruangan sebelah dalam. Di sini terlihat seorang perempuan setengah umur tengah duduk bersilah. Wajahnya yang cantik bersifat agung membuat orang yang melihatnya tidak berani memandang lama-lama. Ong Hucu dengan tidak terasa telah berlutut di hadapannya dan berkata, Bidadari memanggil kemari tentu ada perintah apa-apa. Si wanita cantik setengah umur seperti kaget mendengar perkataan Ong Hucu. Ih, 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 julukanku Bidadari sayap biru kau dapat tahu dari mana? Ong Hucu lebih kaget lagi karena ia tidak sengaja menyebut julukan wanita cantik setengah umur ini. Maka dengan cepat ia sudah menjawab. Anak tidak tahu telah keliru menyebut julukan Bidadari, karena melihat keagungan Bidadari yang tidak ada tandingannya, maka telah memberanikan diri dengan panggilan ini. Harap dapat memberi maaf kepada anak yang lancang ini. Wanita cantik itu sambil tersenyum berkata, Kau boleh bangun. Di tempatku ini tidak memerlukan peradatan berlebihan. Bawalah sikap yang sewajarnya. Ong Hucu menurut berdiri di sampingnya. Tapi masih tidak berani berbuat sesuatu apapun. Si wanita cantik setelah memperhatikan Ong Hucu, sebentar sudah berkata lagi. Tempat ini disebut lembah hewan. Biarpun ia disebut demikian, tapi binatang yang paling banyak di sini adalah bangsa burung. Di atas puncak gunung ini terdapat Raja Burung Hong, setiap kali ia mengadakan pertemuan di atas puncak yang rata itu penuh sesak dengan bangsa mereka, maka puncak gunung yang rata itu dinamakan juga puncak seribu burung. Setelah menjelaskan tentang nama lembah dan gunung ini, ia sudah menutup ceritanya. Karena itu aku senang akan keadaan di sini, banyak sekali bermacam-macam burung, maka aku terus menetap di sini untuk seterusnya. Suatu tempat yang bagus sekali, Hucu memuji. Bidadari sayap biru menanya, apakah kau senang dengan tempat ini? Jika aku yang tinggal di sini, jawab Hucu, untuk seumur hidupku tidak akan pergi lagi. Senyumnya Bidadari sayap biru mendadak lenyap sama sekali, sebagai gantinya ia telah menghela nafas, ada suatu tempat yang lebih bagus dari tempat ini, tapi, tempat apakah yang lebih bagus? Di mana Ong Hucu bertanya heran, apakah kau pernah dengar tentang lembah merpati? Tanya Bidadari sayap biru. Ong Hucu menjadi sengit, mendengar disebutnya lembah merpati, karena ia teringat akan kematian dua orang tuanya. Maka lagu suaranya sudah berubah. Bukan saja pernah dengar, bahkan telah mengetahui, bahwa orang-orang dari lembah ini sangat jahat sekali, bisanya hanya membunuh dan menculik orang saja. Mereka berusaha memancing pemuda-pemuda dari berbagai golongan, dengan bermacam-macam usaha untuk masuk ke dalam lembah, dan juga bersekongkol dengan orang-orang dari golongan hitam, untuk dijadikan kaki tangannya. Semakin lama menjadi semakin ganas saja mereka ini, Ibuku mati di tangannya. Ayahku mati kesal karenanya. Berkata sampai di sini, kedua matanya sudah menjadi merah, mau menangis. Bida dari sayap biru mendengar sampai di sini sudah mengerutkan kedua alisnya yang lempik dan berkata. Tidak dikira, si bangsat berani berbuat melakukan sampai di sini, tidak lagi memikirkan segala akibatnya, dengan berani-berani melanggar peraturan-peraturan lembah. Kau tidak usah terlalu bersusah hati, karena orang-orang ini tentu akan menerima segala akibat-akibatnya. Ong Hucu tidak menyaut. Setelah ragu-ragu sebentar, terdengar bida dari sayap biru, berkata lagi. Terus terangku katakan kepadamu, aku adalah salah satu dari orang lembah merpati. Karena ketua lembah yang baru ada sangat kukuh dan kejam, dan berani melanggar peraturan-peraturan lembah, memaksa aku untuk dijadikan istri yang kedua, maka aku melarikan diri. Jika dihitung sampai sekarang telah hampir 60 tahun aku tinggal di sini. Hati Ong Hucu hampir saja menjelat keluar ia mengaku telah tinggal di sini hampir 60 tahun lamanya. Karena jika dilihat dari roman mukanya, paling banyak juga baru berumur 40 tahun. Jika betul ia telah mengumpat di sini hampir 60 tahun, maka tentunya kini ia telah berumur lebih dari 80 tahun, tapi mengapa ia masih kelihatan sedemikian muda? Ong Hucu tidak berani banyak bertanya, dengan tidak menyinggung persoalan ini ia berkata, tidak peduli bagaimana, dem-dem dari dua orang tuaku akan kubalas. Bida dari sayap biru, menggeleng-gelengkan kepalanya. Urusan ini kita selesaikan belakangan saja. Pada waktu ini, kepandayan yang dimiliki oleh lembah merpati masih belum ada yang dapat menandinginya. Kau harus dapat menahan sabar. Ong Hucu berkata, anak masih ada punya adik lelaki yang bernama K.O. Sanjiye, kepandayanya tinggi sekali, ia dapat membantu anak untuk membalas dendam. Bida dari sayap biru seperti masih tidak percaya, ia masih menggeleng-gelengkan kepalanya. Sambil berbangkit dari duduknya ia berkata, mari kuantar kau istirahat. Ia sudah lantas menghantarkan Ong Hucu ke dalam satu ruangan batu yang lebih kecil. Semua perabot di sini tidak kalah terpeliharanya, Ong Hucu dapat tertidur di sini dengan nyenyak sekali. Pada pagi harinya, suara cua-cuitnya burung-burung telah membuat ia terbangun dari tidurnya. Ia bangun dan menolak daun pintu pergi keluar, dilihatnya bida dari sayap biru sudah bangun terlebih dulu dan berdiri di pelataran, memainkan burung-burung. Begitu melihat Ong Hucu sudah bangun, ia menggapai ke arahnya dan berkata kepada burung yang kemarin mengajak Ong Hucu datang. Ini hari ada tamu yang datang kemari, lekaslah kasuruh mereka menyediakan makanannya. Burung kecil ini begitu mendengar perintah sudah lantas terbang meninggalkan seng majikan ke atas awang-awang yang tinggi menuju ke arah burung-burung di atas puncak gunung seribu burung. Bida dari sayap biru sambil menunjuk ke arahnya para burung sudah berkata, kau telah melihat burung-burung itu, di antara sedemikian banyaknya binatang, golongan manakah yang paling kuat? Ong Hucu yang melihat tangannya bida dari sayap biru menunjuk ke arahnya para burung, sudah tentu saja mengetahui maksud jawaban tidak lain tentulah burung. Tapi ia tidak berani sembarangan menjawab, maka ia berkata, sukar untuk dikatakan dengan pasti, karena mereka mempunyai kepandayan sendiri-sendiri, tergantung di mana kekuatan mereka itu digunakan. Bida dari sayap biru menganggukan kepala. Betul. Aku tinggal di dalam lembah hewan ini puluhan tahun, setiap hari, aku hanya bergaul dengan para burung dan tentu saja sudah memperhatikan gerak-gerik mereka. Sewaktu ku perhatikan dengan seksama, waktu mereka terbang menerjang awan dan menukik mencengkram lawan atau memetok makanan, gerakan-gerakan mereka ini ternyata sangat berguna sekali bagi orang kaum wanita. Jika kita dapat menggunakan gerak-gerakan ini di dalam ilmu silat, bukankah menjadi suatu ilmu yang tersendiri? Semua makhluk di dunia, yang kuat menang dari tenaga, yang pintar menang dari keahlian. Gerakan-gerakan burung-burung yang lincah adalah suatu keahlian bagi mereka, dan gerakan inilah yang patut kita tiru. Mendadap, ia menggoyang-goyangkan badannya, bajunya berkibar-kibaran, dengan sekali enjot, ia mengangkat tubuhnya, mengikuti gerakannya burung terbang ke tengah udara. Sebentar-sebentar membentangkan kedua lengan bajunya yang lebar, tidak berbeda dengan seekor burung besar yang sedang terbang melayang-layang. Ong Hucu sangat kagum, sampai bertepok tangan girang. Dalam sekejapan saja, matanya seperti lamur, dihadapannya kini berdiri lagi bidadari sayap biru dengan senyum di mulutnya. Setelah menenangkan napasnya, bidadari sayap biru dengan sungguh-sungguh berkata, ilmu berjumpalitan di udara ini, jika telah sampai pada puncaknya dapat terbang dengan hanya mengempos tenaga, aku hanya baru dapat mempelajari kulitnya saja. Pelajaran yang ku dapatinya ini telah ku tambah dengan 9 jurus ilmu cengkeraman burung, maka ku namakan 9 gerakan burung dewi. Mengingat keinginanmu yang keras untuk dapat membalas dendam kedua orang tuamu, maka pelajaran ini akan ku turunkan kepadamu. Ong Hucu sudah menjadi girang sekali, ia menjatuhkan dirinya dan menyentuhkan kepalanya ke tanah sampai 4 kali. Bidadari sayap biru tersenyum di tempat, dengan lekas ia sudah membangunkan badan Ong Hucu, dan berkata, Lain kali, jangan berbuat seperti ini, aku paling tidak suka dengan segala peradatan dunia. Sebentar kemudian, suara berkicaunya burung terdengar ramai sekali, bermacam-macam burung dengan aneka warna telah datang ke arah mereka. Pada setiap patok burung-burung ini, terbawa bermacam-macam buah-buahan gunung, sebentar saja telah penuh di hadapan mereka. Bidadari sayap biru mengulurkan tangannya dan menggapai ke udara. Seekor burung kakak tua besar yang bermata merah dan berbulu putih terbang turun di hadapannya, di cengkeramannya masih menyekal buah yang berwarna hijau terang. Dengan tidak henti-hentinya berkata, Barang antaranku paling bagus. Barang antaranku paling bagus, Bidadari sayap biru tertawa mengomel. Sudahlah. Aku juga tahu. Lalu mengambil buah yang berwarna hijau terang seperti jeruk tadi dan berkata kepada Ong Hucu, Betul. Buah inilah yang paling istimewa. Orang menamakannya jeruk merah, karena isinya berwarna merah darah, buah ini seratus tahun baru berbuah sekali, khasiatnya yang paling istimewa adalah dapat menambah tenaga berkali lipat. Memang kau mempunyai rejeki bagus, lekaslah makan. Ong Hucu menyambutnya buah ini seraya mengaturkan terima kasih, segera ia memakannya. Bukan main harum, jeruk merah itu setelah masuk ke dalam mulut, garing dan banyak air. Kini ia merasa tubuhnya menjadi segar sekali, tenaganya dengan tidak diketahui telah bertambah lipat ganda. Maka mulai dari hari itu Ong Hucu menetap di situ, mempelajari ilmu berjumpalitan di udara dan sembilan gerakan burung dewi. Setiap pagi, ia memperhatikan gerakan-gerakan dari burung-burung yang banyak terdapat di sana, malamnya, sering minta petunjuk-petunjuknya yang berharga dari bidah dari sayap biru. Tapi jika Ong Hucu menanyakan tentang jalan atau keadaan di dalam lembah merpati, ia setelah mengjeleng-gelengkan kepala dan dengan sedih berkata, Aku telah menghianati leluhur, mana berani membongkar rahasia lembah lagi? Aku hanya dapat memberi pelajaran ini untuk nanti kau gunakan di dalam lembah. Sedari saat itu, Ong Hucu tidak berani menyinggung-nyinggung tentang lembah merpati, ia telah bersungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya ke dalam ilmu pelajaran. Bidadari sayap biru menjadi suka dan kasihan kepada Ong Hucu yang telah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya terlebih dahulu, maka ia bersedia mengangkat anak kepadanya. Tentu saja, Ong Hucu tidak keberatan akan usul ini, maka pada hari itu juga ia memanggil ibu kepada Bidadari sayap biru. Sebagai kenangan, Bidadari sayap biru telah memberikan dua tanda matuk kepada anak angkatnya ini, yaitu baju mega sayap burung dan kipas wap sayap burung. Dua barang pusaka ini adalah barang-barang bawaannya bida dari sayap biru, semasa mudanya. Maka dengan wanti-wanti ia memesan. Anak cu, kau harus hati-hati dengan dua pusaka ini. Baju mega sayap burung bukan saja bagus untuk dipakai, kegunaannya yang terpenting ialah ia dapat menahan air dan memisah api, pedang dan golok biasa dan tenaga dalam yang mengenainya akan membal balik dengan sendirinya, dengan tidak usah khawatir dan dapat melukai isi dalam kita. Dan jika menemui racun atau obat bius, dengan mengerahkan tenaga dalammu ke dalam baju ini, ia dapat mengeluarkan hawa yang bisa memunahkan racun-racun tadi. Tentang kipas wap sayap burung, ini bukan saja ia mempunyat khasiat yang tidak kalah dengan baju mega sayap burung tadi, karena ia lebih kecil dan enteng, maka dapat digunakan sebagai senjata. Apalagi jika kau menggunakan sembilan gerakan burung Dewi, maka ia akan lebih berguna lagi. Saking girangnya Ong Hucu sudah lari dan merangkut ibu angkatnya ini. Dengan suarat terharu ia berkata, Bu, kau ada sangat baik sekali kepadaku, entah harus bagaimana aku dapat membalasnya, bida dari sayap biru mengelus-elus rambutnya Ong Hucu yang hitam sambil berkata, Cukuplah jika kau dapat belajar ilmu baru ini dengan rajin dan gunakanlah untuk membantu orang yang perlu akan bantuanmu. Akan kuingat perkataan kasih orang tua, jawab Ong Hucu terharu. 18.40 Fibu melawan pengemis sakti. Kita balik melihat keadaan K.O. Sanjie yang berlari-larian dengan menenteng si selendang merah. Setelah sekian lamanya berlari masih tidak dapat menemukan jejak Ong Hucu juga. Ia menjadi kesal karena harus kehilangan kekasihnya lagi, maka sambil membanting-banting kakinya ia sudah menjadi uring-uringan sendiri. Dulu kau berlagapilon, tidak mau memperdulikan kepadaku, kini cari-cari lagi alasan yang bukan-bukan, marah dan meninggalkan aku. Apa yang menyebabkan ini semua? Terus terang saja kau katakan, tidak suka. Aku pun masih banyak urusan yang harus dikerjakan. Ia seperti merasakan K.O. Sanjie Hucunya telah berubah, berubah jauh sekali dengan pertama kali mereka bertemu, semua-semuanya telah berubah, termasuk sifatnya yang open juga. Setelah mengucapkan beberapa ocehan, ia sudah menjadi bersusah hati karena seperti telah kehilangan sesuatu barang kesayangan. Kembali ia teringat akan si pemuda berpakaian seragam, pemuda inilah yang menjadi gara-gara dari perubahan. Biarpun ia menang bertanding dari si pemuda berpakaian seragam, tapi dalam hal menarik hati Nona Ong Hucu, ia harus menyerah kalah. K.O. Sanjie telah berubah tidak mempunyai pendirian, maunya marah-marah saja, tidak peduli, apa saja yang akan dimarahinya. Sebentar ia sudah berdaya untuk melepaskan gengguan pikiran ini, tapi tidak lama timbul pula pikiran kusutnya. Jika bukan K.O. Sanjie yang mengalami kejadian ini, selendang merah sudah mentertawakannya. Tapi kini ia tahu, apa yang sedang dipikirkan oleh adik sannya ini, ia tidak berani sembarangan membuka mulut, ia hanya mengintil di belakangnya. Bisa jadi, karena akibatnya dari si selendang merah yang telah menjadi lebih jinak, K.O. Sanjie telah dapat menenteramkan kembali hatinya, pikirnya. Sebagai orang laki harus dapat mengangkat dan memikul. Untuk selanjutnya tidak akan kupikirkan lagi urusannya. Setelah dapat mengambil putusan, hatinya sudah menjadi mantep lagi. Ia telah mengumpulkan segala macam urusan menjadi satu, jika diusut asal-usulnya, lembah merpatilah yang menjadi pokok gara-gara. Ia membuat suatu perumpamaan, jika betul dapat menemukan letaknya lembah merpati, maka ia harus berbuat bagaimana? Jika hanya mengandalkan dirinya sendiri saja, untuk menyerap-nyerapi kabar saja masih tidak menjadi soal, tapi jika betul-betul mau memecahkan lembah merpati, masih terlalu berat. Baginya, ia mencoba-coba menghitung orang, yang dapat diminta bantuannya Seng Supek Liu Jin Leong, Ceng Ceng, Tiao Tua, Sastrawan Pan Pin, Ong Hu Chu, Selendang Merah dan He Sim Kong Chu. Hitung-hitung dengan care ini, memang betul banyak orang juga yang dapat diminta bantuannya. Yang sayang ialah orang ini sukar untuk dikumpulkan menjadi satu dalam sekejapan mata. Mendadak ia teringat akan si pengemis sakti Kiang T.J.O. yang sudah menanti di kuil Xiaoling, mungkin sekali ia mengandung maksud yang dalam. Pengemis sakti orangnya jujur, biarpun mempunyai ganjelan yang dalam dengan Seng Supek Liu Jin Leong, tapi itu hanya soal pribadi. Jika menghadapi urusan seperti lembah merpati, demi kepentingan dunia Kang O, tidak mungkin ia dapat berpeluk tangan. Jangka waktu sebulan sudah hampir habis, maka ia sudah menetapkan untuk pergi ke kuil Xiaoling. Jalan yang menuju ke kuil Xiaoling di gunung Siong San adalah jalan lama yang telah dikenal, sebentar saja ia telah tiba di sana. Mendadak, ia merasa, dengan mengajak seorang wanita masuk ke dalam kuil adalah tidak pantas maka ia menasehatkan si selendang merah untuk tidak usah ikut masuk, dan menunggu di bawah gunung sampai ia selesai dengan urusannya. Terhadap usul ini selendang merah tidak lantas menyetujuinya, setelah berdebat sekian lama baru ia melulusi juga. Setelah sampai di pintu gunung, kembali K.O. Sanjie menemukan Xiaokong yang memang telah dikenal. Xiaokong melihat orang yang datang adalah K.O. Sanjie sudah menjadi girang sekali, dari kejauhan ia sudah lari menghampiri dan menyekal ratera tangan Sengkawan. K.O. Sanjie melihat Xiaokong hanya tertawa sambil menunjukkan dua baris giginya yang putih, lantas bertanya. Apa pengemis saktiki yang T.J.O. telah tiba Xiaokong tertawa? Dia telah menanti lama. Tapi sekarang dia sedang bermain catur dengan kakek guruku. Telah beberapa kali dia menanyakan kedatanganmu. Bagaimana jika kau mengantarkan aku sekarang juga? Sekalian diapat aku berjumpa dengan kakek gurumu juga. Xiaokong tertawa. Mari ikut katanya riang. Sambil menarik tangan K.O. Sanjie ia bawa Sengkawan mengitari kuil dan langsung menuju ke belakang gunung. Sebentar saja, mereka telah tiba di bagian belakang. Dilihatnya pengemis sakti, sedang enak bercatur dengan seorang Hua Oshio yang bermuka merah. Pengemis sakti melihat K.O. Sanjie mendatangi sudah lantas membalikan papan caturnya dan berkata, Aku menyerah kalah saja. Hua Oshio bermuka merah lantas tertawa. Apa dapat kau tidak mengaku kalah? Sebentar lagi juga akan kucar kacir, berantakan semua. K.O. Sanjie bertindak maju dan memberi hormat kepada Hua Oshio tua bermuka merah terlebih dulu, baru berbalik dan memberi hormat kepada pengemis sakti Kiang T.J.O. Tidak usah banyak peradatan, kata Kiang T.J.O. Mari ku perkenalkan, ini adalah padri satu-satunya yang tertua yang masih berada di kuil Xiaoling, kedewaan dan kepandainya telah mencapai puncak yang tertinggi. Kong Tai tertawa mesem, katanya. Pengemis bau, tidak usah mengumpak-umpak kepadaku. Pendekar kecil inilah yang harus menerima pujian. K.O. Sanjie tidak dapat campur mulut, ia hanya berdiri di samping mereka dengan hormat. Pengemis sakti berkata lagi pada K.O. Sanjie. Apakah kau datang kemari mencariku untuk bertanding? K.O. Sanjie berkata, Karena mendapat panggilan dari Lociampua, maka Buampua tidak berani tidak datang, tentang pertandingan, mana Buampua berani mempertontonkan kepandain jelek dihadapannya seorang ahli. Pengemis sakti ketawa nyengir. Mulut kecil, tapi tajam. Duduklah dahulu, ada beberapa perkataan yang mau diucapkan kepadamu. K.O. Sanjie menurut dan ambil tempat duduk. Pengemis sakti dengan sungguh-sungguh berkata, Apa kau tahu akan bahaya yang telah membayangimu tidak tahu. Kau baru saja terjun ke dalam kalangan Kang Ong sudah memancarkan cahayanya, beberapa kali kebentrok dengan orang-orangnya lembah merpati. Hal ini telah menarik keluar dua pengurus lembah merpati, yang sudah lantas mengumpulkan begundal-begundalnya dan memerintahkan empat duta-dutanya untuk mengurung kepadamu. Kuliat, paling baik kau dapat menyingkir terlebih dahulu. K.O. Sanjie yang mendengar kabar ini sudah menjadi panas. Dengan tertawa lebar ia berkata, Terima kasih atas perhatian Lociampua. Boampua masih tidak begitu memandang matuk kepada para kurcaci itu. Mendadak ia mengkerutkan keningnya dan melanjutkan. Yang paling membuat Boampua tidak mengerti ialah mengapa orang-orang dari delapan partai selalu mencari susah saja padaku, bahkan tidak dapat dikatakan pegang aturan. Pengemis sakti Kiang T.J.O. mengangguk-anggukan kepalanya. Hal ini tidak dapat disalahkan mereka, karena sembilan ketua partai telah terbunuh di dalam makam merpati. Kau yang menjadi keponakannya Li Ujin Leong, kebetulan terlihat sedang memendam mayat-mayat itu, mana mereka tidak jadi salah mengerti? Lalu ia mengalihkan pandangannya kepada Kong Tai dan bertanya. Dan bagaimana pandangan Sian Su terhadap soal ini? Kong Tai dengan tegas menjawab. Li Ujin Leong di sini menerima penasaran. Bagaimana dengan urusan yang sebenarnya tanya Kiang T.J.O. heran? Kong Tai memainkan tasbe-nya sejenak, kemudian berkata, Li Ujin Leong sedari titinggal mati istrinya sudah bersumpah tidak akan keluar lembah. Kini dia telah melanggar sumpahnya dan pergi keluar. Dari sini dapat terbukti, tentu terjadi suatu urusan yang besar. Maka Merpati sedang menghadapi soal rumit. Inilah kecurigaanku yang pertama. Setelah berdiam sejenak, ia meneruskan kata-katanya. Dan lagi, Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. adalah salah satu barang pusaka. Kitab itu telah tercuri sekian lama, tapi Li Ujin Leong masih belum muncul-muncul juga. Dari sini dapat dibuktikan bahwa Li Ujin Leong belum mengetahui tentang tercuri barang ini, yaitu, dia tentu sudah tidak berada di dalam lembah sewaktu terjadinya kejadian. Inilah kecurigaanku yang kedua. Li Ujin Leong dengan sifatnya yang angkuh, pernah membuat peraturan yang tidak mengizemkan orang luar masuk ke dalam lembahnya, sembilan ketua partai terbunuh di dalam lembah, seolah-olah seperti perbuatannya. Tapi jika mengingat sifatnya yang kaku tidak nanti dia meninggalkan tempatnya. Dan tidak mungkin dia mau menyingkir dari orang-orang yang mau membalas dendam, kecuali dia tidak mengetahui sama sekali. Inilah kecurigaanku yang ketiga. Menurut tiga dugaan ini, si pencuri dan si pembunuh adalah satu komplotan dan sudah tentu Li Ujin Leong juga sedang berada dalam bahaya. Penjelasan yang panjang lebar ini telah membuat semua orang memuji kecerdasan si Huo Shio tua. K.O. Sanjie juga sampai beberapa kali memanggut-manggutkan kepalanya. Sementara hatinya menjadi sangat gelisah. Jika dugaan ini benar semua, sudah tentu Li Ujin Peck dan adik Cheng dalam keadaan bahaya besar. Kong Tsai yang melihat perubahan mukanya K.O. Sanjie, sudah mengetahui isi hati Seng anak gembala yang hebat ini, maka ia menghibuinya. Kepandaian Li Ujin Leong sudah hampir mencapai di puncaknya, siapakah dapat mengganggunya biarpun K.O. Sanjie percaya akan perkataan ini, tapi ia masih tidak dapat menenangkan hatinya. Pengemis sakti Ki yang T.J.O. sudah tertawa berkahkakan. Anak muda, jangan kau cemberut saja. Bukankah kau kemari untuk mencari aku, untuk bertanding? Mari akan kulayani kau bermain main. Huo Shio kecil Siao Kong mendengar mereka berdua hendak mengadu kepandaian, sudah menjadi kegirangan. Ia tertawa, memperlihatkan kedua baris giginya yang putih. K.O. Sanjie terpaksa, maka ia berkata. Selalu Bo Am Pu siap sedia. Ki yang T.J.O. pernah juga melihat kepandaian K.O. Sanjie, tapi itu juga hanya sekelumit saja. Maka ia ingin mencoba sampai di mana kepandaian anak gembala ini. Ia mendahului ke tempat pekarangan. Lekaslah kau kemari ia mengundang. Tempat ini adalah tempat istirahatnya Kongtai, kecuali Siao Kong yang suka diperintah ke sana-sini, padri lainnya tidak diperbolehkan datang. Maka, tempat ini keadaannya tenang sekali. Setelah mereka berempas sampai di pekarangan, K.O. Sanjie bertanya. Dengan care bagaimana kita bertanding, harap Lo Chiampo suka menentukannya, Ki yang T.J.O. lalu mematahkan dua batang cabang pohon liu dan berkata. Kali ini, aku si pengemis mengambil sedikit keuntungan darimu, dengan care ini sajalah kita bertanding, ia sambil menyerahkan sebatang cabang pada K.O. Sanjie. Pengemis sakti Ki yang T.J.O. memang tidak omong kosong, ia mempunyai tenaga dalam yang kuat, maka telah terkenal dengan ilmu pukulannya. Latihannya paling sedikit juga setingkat dengan yang berlatih 80 tahun, dengan menyalurkan tenaga kepada cabang kayu, jika dilihat sepintas lalu, memang K.O. Sanjie rugi sedikit. Tapi mereka belum tahu bahwa anak muda kita telah dapat memakan kodok mas dan capung kemala, tenaganya telah bertambah lebih dari 60 tahun. Di dalam goa, si orang tua bertangan satu telah mencurahkan semua tenaga yang dipunyainya, sampai berkorban karenanya, maka tenaga latihan K.O. Sanjie paling sedikit juga setingkat dengan yang berlatih 90 tahun. Jika ditambah dengan tenaganya sendiri, orang manakah yang dapat menyamainya? K.O. Sanjie menyambuti cabang kayu tadi dan mengangkat tangannya sebagai tanda hormat. Kakinya diangkat ke samping sedikit tangannya mengguntak cabang kayu, dibareng oleh suara berkesiurnya angin, ia mulai menyerang ke arah pundak seng lawan. Betul luar biasa Ki yang T.J.O. berteriak memuji. Cabang kayu diputar seperti seekor belut yang licin. Kedua pihak saling menyerang dengan sama gesit. Dua cabang kayu tidak kalah dari tajamnya pedang, mengeluarkan warna hijau, bergerak-gerak, bagaikan dua ekor naga kecil, bermain di udara. Kepandaian yang tertulis di dalam kitab Imhukeng, sangat tajam dan cepat. Tapi Ki yang T.J.O. jarang sekali menggunakan pedang, tentu saja menderita kerugian. Dua orang sama hebat sebentar saja telah lewat dari 50 jurus. K.O. Sanjie semakin bertambah segar, tapi Ki yang T.J.O. sebaliknya main mundur. Setelah lewat lagi 10 jurus, Ki yang T.J.O. sudah mundur jauh dan berteriak, aku si pengemis mengaku kalah. Tapi suara ini tidak seperti biasa yang riang gembira, didengarnya ada seperti mengandung kesedihan. Bagaimana kalahnya, si H.O. S.I.O. kecil si H.O. Kong tidak mengetahui sama sekali, hanya Kong T.J.O. yang memanggutkan kepalanya. Ternyata cabang yang dipegang oleh Ki yang T.J.O. telah hilang dua lembar daun, terkena babatan K.O. Sanjie. Ki yang T.J.O. setelah menenangkan dirinya lalu berkata, Hai bocah, apa kita perlu mengaduk pukulan juga Kong T.J.O. sudah maju dan berkata sambil tertawa. Sudah sajalah, siapa yang tidak tahu dua telapak tangan besimu merajai dunia. Kong T.J.O. sudah tahu anak Angon ini mempunyai kepandayan yang tidak dapat ditaksir, ia takut, kedua belah pihak salah tangan nanti melukai seng lawan. Maka ia mengeluarkan perkataan ini untuk mendamaikan. Sebenarnya, Ki yang T.J.O. tidak mempunyai pegangan untuk dapat memenangkan anak muda ini dengan dua telapak tangannya, ia tidak tahu akan arti perkataan ini. Maka ia juga sudah tertawa saja. K.O. Sanjie sedang mundur maju, mendengar perkataan ini, tapi melihat Ki yang T.J.O. tidak berkata apa-apa, maka ia berkata. Nanti, jika ada kesempatan, baru Bo Ampue minta pelajaran pula, selesainya pertandingan. Mereka berempat kembali pula ke tempat tadi. Setelah duduk kembali, Kong T.J.O. mendadak menghela nafas. Di dalam rimba persilatan sedang mengalami kekacauan, kini ada waktu memerlukan orang seperti pendekar kecil ini mengepalai orang gagah untuk menindas kekacauan. Ki yang T.J.O. sudah menepok pantatnya dan berkata, Betul. Aku si pengemis tidak takut akan segala urusan, bagaimana jika kita berdua bersama-sama mengundang orang-orang pandai dari berbagai partai untuk merundingkan soal ini? Kong T.J.O. menghela nafas. Bukannya maksudku untuk menolak usulanmu tapi dengan sebenarnya, jika belum sampai pada saat Seng Ajal, orang-orang itu tidak akan nanti tersadar dari tidurnya. Maksud jahat dari lembah merpati telah menjadi jelas, kata Ki yang T.J.O. gusar, belakangan ini lima raja iblis juga telah berserikat. Apa masih belum waktunya? Kong T.J.O. dengan tenang menjawab, Memang betul. Tapi, aku telah lama mengundurkan diri, kau dan ketua partai sajalah yang menyelesaikannya. Ki yang T.J.O. tertawa terbahak-bahak. Aku si gembel hanya sebatang kera, tidak mempunyai golongan partai. Biarpun bagaimana jahatnya kepala-kepala iblis, juga tidak akan dapat membuat suatu apa. Jika kau tidak mau mengurus, buat apa aku mesti mengercokkan diri. Ia segera berbangkit dari duduknya dan meninggalkan tempat itu. 18.41 Dengan tangan kosong melawan belasan musuh kuat. Kong T.J.O. tertawa kecil. Tidak disangka sudah tua begini, masih juga suka mengambil dan tidak dapat meninggalkan sifat berangasannya. Tapi pengemis sakti Ki yang T.J.O. dengan tidak menoleh lagi, sudah langsung pergi turun gunung. K.O. Sanjie juga tidak bermaksud meminta bantuan dari orang-orang beberapa partai. Mereka tidak dapat mengerti akan hatinya. Melihat Ki yang T.J.O. sudah pergi, ia juga meminta diri. Siaok Hong mengantarkan K.O. Sanjie sampai di bawah pintu gunung dan dengan berat ia berkata, Partai kami sudah menyebarkan orang-orang pandai ke berbagai tempat untuk mencari si pembunuh ketua partai, tapi sampai sekarang belum ada suatu kabar apa juga. Tidak lama lagi aku juga akan turun gunung. Begitupun baik, nanti kita akan bertemu pula, jawab K.O. Sanjie. Setelah meninggalkan kuil Siauling, K.O. Sanjie telah kehilangan jejaknya si selendang merah. Di dalam hatinya ia berpikir, Mungkin ia tidak mau menunggu lagi dan sudah pergi dari sini. Begini ada lebih baik, dapat menghindarkan banyak kerewelan lagi. Maka ia sudah melanjutkan perjalanannya sendiri, tidak henti-hentinya ia melamun yang bukan-bukan. Demikian lamunannya. Apa adik Cheng telah menemukan Liu Supek? Apa betul Liu Supek mengalami bahaya? Siapa orang yang dapat mengganggunya? Mungkinkah berada di dalam lembah merpati? Sedang enak-enaknya ia melamun, dari belakang mendadak terdengar keliningan dari dua ekor kuda. Samar-samar ia seperti mendengar orang berkata. Sampai bertebu pula di. Ia tidak dapat mendengar perkataan selanjutnya, maka ia mengangkat kepala, dan menoleh ke belakang. Tapi dua ekor kuda tadi telah lewat, tidak tertampak lagi. Dan waktu itu, di depan matanya tertampak serombongan orang. Di antaranya terdapat orang-orangnya dari berbagai partai Chin Chie, Si Walet Kyagie, Si Golok Malaikat No. 1, Hian Tejewutoti yang beserta yang lain-lain. K.O. San Chie mengerutkan alis. Pikirnya, mengapa sering menemukan orang-orang ini? Tapi ia tidak takut dengan mereka, dengan membusungkan dada, ia maju terus ke muka. Setelah berdekatan, Si Golok Malaikat No. 1 yang mempunyai ganjelan dengan K.O. San Chie sudah berkata dengan suara dingin. Hei, bocah! Apa yang kau sombongkan? K.O. San Chie tidak menjawab, ia terus melanjutkan perjalanannya tanpa menengok sama sekali. Tapi waktu itu si penadah langit yang pengsudah menghadang di hadapannya berkata, berhenti. Selesaikan dulu urusan antara kita. K.O. San Chie betul-betul menghentikan langkahnya, dengan tertawa dingin dia berkata, Apa maksud kalian? Apa mau berkelahi lagi? Jika mau berantam, lekaslah maju semua. Mereka tahu, jika satu persatu, tidak satu di antara mereka yang dapat menandingi si anak gembala yang gagah. Maka, dengan mencabut pedangnya si Walet Kiai Gie sudah berkata, Tidak disangka, kau demikian sombong. Baru saja mendapat nama sudah berani banyak tingkah. Waktu itu ada tujuh orang yang mengeluarkan senjata. Hanya Hian Teje Uto Tiang yang masih tinggal tetap di tempat, ia merasa malu, jika turut mengkerubutinya. Si golok malaikat nomor satu sambil mementil goloknya sudah berkata, Mengapa kau tidak lekas mengeluarkan senjata? K.O.San Chie membeber kedua tangan, ia tertawa menyindir. Baru menghadapi orang seperti kalian, cukup dengan menggunakan dua telapak tangan kosong ini, It Ching Chie sudah tertawa keras. Kau terlalu sombong sekali katanya. Pedangnya sudah mendahului berkelebat membuat setengah lingkaran, menyabet pinggang orang. Si Walet Kie Gie dan si golok malaikat nomor satu, satu dari kiri dan kanan sudah membarangi lawan tangguh ini. Sebentar saja bayangan pedang dan golok bercampur menjadi satu, datang dari empat penjuru. Tujuh orang ini mewakili tujuh macam partai, sudah tentu mempunyai keahlian sendiri. Demi kepentingan nama partai mereka, tidak ada satu yang tidak bersungguh-sungguh. Masing-masing telah mengeluarkan kepandaian simpanannya yang lihai. Sejurus demi sejurus terlihat kegunaannya, tekanannya semakin lama sudah menjadi semakin berat. Bayangan sinar senjata telah mengurung K.O. Sanjie. Tapi ia tidak menjadi gentar, dengan tenang, selalu mencari kesempatan untuk dapat meloloskan diri dari kurungan mereka. Pertarungan ini telah membuat Hian T.J.U. To Tiang yang menonton sampai menggeleng-gelengkan kepala. Pikirannya, ia merasa bersalah berada di pihaknya. Penaga baru dari para pemuda ini tidak seharusnya digunakan di sini, mereka baru dikumpulkan menjadi satu untuk menghadapi kejahatan. Ingin ia menghentikan pertarungan ini, apa mau pertempuran sedang berjalan dengan seruh. Tujuh orang sudah mengecilkan kepungannya, setindak demi setindak, mereka maju ke muka. Angin pukulan yang keras terus menahan datangnya senjata, suara sentilan jari pada pedang dan golok telah menerbitkan suara mengaung yang tidak henti-hentinya. Perlawanan K.O. Sanjie seolah-olah gelombang samudera, semakin lama semakin dasyat. Mereka kini sudah mulat keteter dan mundur ke tempat asal. Nyata kepungan ini sudah tidak akan tahan lama lagi. Si Walet K.A. G.A. sudah tidak dapat menahan sabar, dengan berteriak keras yang mendesak maju pula. Semua orang yang melihat ini sudah menjadi bersemangat lagi. Pedang panjang dari Y.C.A. menusuk bertubi-tubi. Si penadah langit K.A. yang penggeretak gigi, memutarkan senjatanya sampai mengaung-ngaung. K.O. Sanjie terkurung, terasa juga tekanan yang semakin berat ini. Tiba-tiba ia bersiul nyaring, merubah kera bersilatnya. Ilmu pukulan sari pepatah Raja W.O. keluar, biarpun ia mempelajari ilmu pukulan ini tidak lama, tapi ia telah dapat menggunakannya dengan sempurna. Terdengar suara ting, 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 yang ramai sekali, senjata tujuh orang itu telah terpental. Mereka menjadi kaget, dengan cepat mundur, mereka terlongong-longong. Tapi mereka tidak berpikir lama-lama, karena waktu itu telah muncul pula beberapa orang, yang sudah mengurung K.O. Sanjie lagi. Yang mengepalai orang-orang ini adalah seorang, bermuka kuning, siapa telah berkata. Para pendekar kecil tidak usah takut. Bocah ini paling suka menghina orang, mari kita bersama-sama menyingkirkannya. Sewaktu K.O. Sanjie melihat siapa yang datang, ia menjadi marah. Ternyata yang berkata tadi ialah Tong Tau Hyo. Dan yang lain-lainnya ialah Min Min Jie, si iblis Pipi Licin, dan empat orang aneh dari Kong Lu. Orang-orang dari tujuh partai itu adalah terdiri dan anak-anak muda semua, mereka masih berdarah panas. Bukannya bersyukur kepada K.O. Sanjie yang tidak mau melukai orang, sebaliknya mendengar perkataan tadi sudah memungut kembali senjatanya masing-masing dan maju lagi. Tong Tau Hyo sekalian memang sudah mempunyai rencana, begitu melihat orang-orang ini memungut senjata, mereka telah mendahului menyerang si anak gembala yang sangat gagah. Medan pertempuran menjadi bertambah ramai, empat belas orang telah bersama-sama mengurung seorang anak muda dengan berbagai macam senjata. Yang paling janggali ialah dua golongan hitam dan putih ini dapat bersatu padong menghadapi anak gembala yang baru saja muncul di dunia Kang O. Dalam sekejapan saja, debu di situ telah dibuat mengepul naik, pedang dan golok membuat suatu pagar senjata, mengurung K.O. Sanjie. Hian T.J. U. Totiyang yang lebih tua dari kawan-kawannya menjadi curiga, mengapa orang-orang tadi diam-diam saja mengumpet? Baru kini mereka muncul dan tahu-tahu sudah mengajak ramai-ramai mengurungnya. Umpama betul K.O. Sanjie dapat dibunuh di sini, apa orang yang di belakangnya seperti Li Ujin Leong dan si pendekar berbaju ungu mau tinggal diam saja? Tiba-tiba kupingnya yang tajam seperti telah mendengar banyak orang mendatangi, datangnya secara diam-diam, bahkan orang-orang ini mempunyai kepandayan yang tidak dapat dipandang rendah. Ia telah sadar akan bahaya yang menimpa dirinya. Jika tidak dapat memberhentikan pertarungan, besar sekali kemungkinan mereka akan mengalami kejadian, seperti yang dialami oleh sembilan ketua partai di Lembah Makam Merpati. Maka dengan segera ia sudah berteriak dengan keras. Semua orang dari golongan kita lekas berhenti. Aku mempunyai beberapa perkataan yang mau diucapkan. Tapi empat belas orang yang sedang bertempur dengan seru, mana dapat mendengar teriakan ini, suara senjata telah menelan teriakan Hian Teje Uto Tiang. Hatinya menjadi gelisah, dengan mengayunkan dua kepalanya, ia juga turun ke dalam gelanggang pertempuran. Dengan mulut tidak henti-hentinya berteriak. Lekas berhenti. Lekas berhenti. Dalam keadaan yang kalut ini, si golok malaikat nomor satu terpental terbang ke udara. Dibarengi oleh jeritannya si iblis pipi licin yang mati dipukul K.O. Sanjie, Seng Arwah menyusul kawannya yang sudah menunggu lama di neraka. Sampai di sini ternyata K.O. Sanjie sudah tidak dapat menahan sabar, ia sudah mengeluarkan tiga pukulan geledek, membuat orang-orang yang mengurungnya menjadi kucar kacir sama sekali. Menggunakan kesempatan sebaik ini, Hian T.J.U. Toti yang sudah berteriak lagi. Orang dari golongan kita, apa tidak mau lekas berhenti? It.Cin.Cie dan lain-lainnya, yang telah mendapat nama di dalam partainya masing-masing, terhadap kejahatan dan kebenaran mempunyai perbedaan yang tajam. Tadi, karena dalam keadaan hati panas dan mendapat ejekan Tong Tau Hyo, mereka menjadi lupakan peraturan-peraturan. Kini mendengar teriakan Hian T.J.U. Toti yang baru menjadi tersadar. Dengan segera mereka ini sudah mundur teratur dan berkumpul menjadi satu. Hian T.J.U. Toti yang dengan sikap sungguh-sungguh sudah berkata kepada mereka. Kini kita harus dapat segera mengambil keputusan, di antara dendam perseorangan dan kebenaran. Si Walet Kiai Gie dengan cepat sudah memotong. Sebenarnya di antara kita dengan bocah ini tidak mempunyai dendam suatu apa. Maka pertarungan ini lebih baik tidak dilanjutkan pula. Si penadah langit Kiai yang pengberkata, Aku memuji sifat anak ini, bagaimana jika kita membantunya? Si Golok Malaikat nomor satu yang dua kali pecundang di tangan si anak gembala masih merasa penasaran. Ialah yang paling pertama tidak setuju dengan usul ini. Terdengar ia membuka suaranya. Membantu kepadanya. Hektometer. Sudah kebagusan baginya yang ia sudah tidak membuat susah lebih jauh. Lebih baik kita berpeluk tangan dan pergi meninggalkan tempat ini. Mendadak dari belakang mereka telah terdengar satu suara dingin. Mau meninggalkan tempat ini? Lebih baik kau orang menurut dan mengikuti kami pergi ke dalam lembah merpati. Entah kapan datangnya, di belakang mereka kini telah berdiri sepasang laki-laki dan perempuan. Hian Tejewu Toti yang dengan kalem sudah bertanya. Siapakah suan ini? Apa artinya perkataan tadi orang itu dengan Adam menjawab? Pengurus lembah merpati foaan berhati ular lem kengliu dan sui yun niyo, dan maksudnya tanya Rit Chin Chie. Foaan berhati ular lem kengliu menjawab. Memberikan dua jalan kepada kalian. Jalan pertama ialah pergi ke dalam lembah merpati dan menurut perintah kami, yang kedua, akan kami antarkan kalian jalan ke neraka. Omong kosong si walet kiegie membentak keras. Dibarengi oleh serangan pedangnya yang berbunyi mengaung-ngaung. Mukanya si foaan berhati ular sudah menjadi berubah. Orang yang tidak mengenal gelegat bentaknya keras. Dengan pelan-pelan ia mengibaskan tangannya, serangan pedang bagaikan membentur tembok saja mental berbalik. Hampir saja membuat tangannya si walet kiegie menjadi pecah, maka dengan cepat ia mundur ke belakang. Hian Tejeutoti yang tahu, jika tidak menggunakan kekerasan, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini, maka dengan suara dalam ia berkata. Baiklah, jika sahabat-sahabat memang mau menghalangi jalan orang, terpaksa kita harus menerjangnya dengan kekerasan. Dengan mengangkat langkahnya yang lebar, ia telah mendahului berjalan di muka. Diikuti oleh kawan-kawannya dari berbagai partai. Mendadak, bayangan-bayangan orang berkelebat, Tong Tauhiyo dengan orang-orangnya sudah mendahului menghadang di depannya mereka. Dengan tidak mengatakan suatu apalagi Tong Tauhiyo sudah menyerang. Sebentar saja bentakan-bentakan terdengar di sana-sini, masing-masing sudah mendapatkan lawan sendiri-sendiri. Sewaktu dikurung oleh 14 orang tadi, K.O. Sanjie sudah mulai merasa keteter, tapi setelah 7 orang Hian Tejewutot yang mundur, tekanan ini sudah bebas sama sekali ia menjadi kelebihan tenaga, jika hanya menghadapi orang-orangnya Tong Tauhiyo. Sekarang ia sudah menjadi marah berlari-lari untuk menghadapi orang seperti Tong Tauhiyo, tidak perlu ia segan-segan lagi. Ia sudah bersedia mengeluarkan seluruh tenaga, pada saat itu telah lompat turun 8 orang. Orang-orang baru ini terdiri dari 4 laki dan 4 wanita, salah satu di antaranya yaitu seorang tua yang berbaju merah sudah berkata kepada Tong Tauhiyo. Serahkan bocah ini kepada kita, biar kita bereskannya. Lekas kau pergi ke sana menghalangi mereka itu, K.O. Sanjie menghela nafas juga melihat datangnya beberapa orang ini. Dalam hatinya ia mengeluh, jika semua orang maju dengan berbareng, sukarlah untuk memenangkannya. Ternyata, di antara 4 laki dan 4 wanita ini, ada 2 orang yang pernah dikenal kepandainya di pesanggerahan Leong Sanjie, yaitu si wanita berpakaian keraton dan laki setengah umur berbaju kuning. Kecuali 2 orang ini, wanita berbaju putih yang mungkin murid pesuruhnya Liu Jin Leong yang telah kabur dan pernah juga mengadu tangan dengan ceng-ceng di tengah jalan juga berada di sini. Yang 4 lainnya lagi terdiri dari 2 wanita berbaju kuning dan 2 pemuda berbaju merah. Jika dilihat dari warna baju mereka, 8 orang ini semua terdiri dari orang-orang pandai lembah merpati. Si orang tua berbaju merah seperti menjadi pemimpin dari rombongan dan juga orang yang telah dapat merebut kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. di Gunung Sinsa. Orang tua ini menunggu sampai Tong Toh W.O. menahan Hian T.J. W.T. yang, ia baru berkata sambil menunjukkan tangannya ke arah K.O. Sanjie. Telah berkali-kali kau mengganggu urusannya lembah merpati, apa hanya mengandalkan beberapa kepandainmu ini? Hari ini, lembah merpati akan membereskan perhitungan. Menghadapi musuh yang banyak, K.O. Sanjie masih mencoba menenangkan diri. Dengan menggunakan waktu yang pendek dari si orang tua berbaju merah yang sedang bicara, ia sudah mengatur jalan pernapasannya. Setelah dapat menenangkan dirinya, dengan perlahan ia berkata, Aku telah lama dapat mengetahui semua rencanamu. Kini, silahkanlah kau berbuat apa yang kau kehendaki. Si orang tua berbaju merah menjadi kagum juga melihat sikap K.O. Sanjie, masih seperti tidak menghadapi musuh tangguh yang sebanyak itu. Sambil mengangkat jempolnya ia berkata, Aku memuji akan kebesarannya limu. Sebagai mana orang K.O., urusan ini akan kita selesaikan dengan kekuatan. Silahkan. Belum sempat orang tua berbaju merah ini menyambung perkataannya K.O. Sanjie, keburu dipotong oleh suara lain. Tahan dulu. Tidak adil jika sampai seorang harus menghadapi delapan orang. Dari balik pohon yang lebat muncul pula dua orang pemuda. Yang satu seperti bekas nelayan yang berpakaian perlente dan satu lagi seperti pemuda desa yang berpakaian sederhana. Terdengar pula suara tertawanya. Dengan kita bertiga saja telah cukup untuk menghadapi delapan orangmu. 19.42 Tiga anak muda, satu cita-cita. K.O. Sanjie telah berkali-kali menemui kejadian ajaib. Karena itu, ia mendapat kemajuan yang pesat, memandang K.O. seperti tidak ada orangnya. Apalagi, setelah dapat menemui orang tua bertangan satu dan terkurung di dalam goa yang telah memberi penjelasan tentang keadaan lembah merpati. Maka ia tahu, orang-orang ini masih bukan penduduk asli dari lembah merpati, biarpun delapan orang ini tergolong kelas satu, tapi ia masih tidak begitu memandang mata. Maka ia dapat tertawa dan menganggukan kepala memberi hormat kepada dua anak muda yang baru datang itu. Ternyata, pemuda yang berpakaian perlente di sebelah kiri adalah kawan lamanya Hei Sim Kong Chu. Maka ia segera menghampiri dan menyekal keras-keras dua tangan kawan lamanya ini. Sampai ia lupakan musuh di sekitarnya. Delapan orang yang datang ke situ adalah cabang atasnya lembah merpati dari bagian luar. Orang tua berbaju merah bergelar Pek Hoat Siantong, wanita berbaju putih Syok Song Moli, orang setengah umur berbaju kuning Oeye San Sian Chia dan wanita berpakaian Kraton Ousiehujin. Dua pemuda itu adalah dua saudara bernama Tio Hoan dan Tio Hiat, si pemudi juga ada dua saudara bernama Tan Goat Go dan Tan Goat Yeye. Mereka semua ini sering keluar lembah mengurus bermacam-macam urusan. Tapi kali ini mereka memang sengaja ditugaskan untuk dapat membunuh anak gembala. K.O. San Chieh sudah membalikan badannya dan asik bicara ke barat dan ke timur dengan Hei Sim Kong Chu, dengan tidak memperdulikan mereka lagi, hal ini mana tidak membuat mereka menjadi naik darah. Pek Hoat Siantong sudah menyelak dan berkata keras. Hei, pesananmu sudah selesai belum? Nanti saja di perjalanan ke neraka, kau teruskan bicara, juga sama saja. K.O. San Chieh membalikan badan dengan sinar matu yang tajam berkata. Buat apa kau berteriak-teriak seperti setan? Satu lawan satu atau men kerubut? Tinggal kau pilih. Oeye San Sian Chia adalah bekas pecundang, maka ia sangat mendendam hati. Dengan cepat ia sudah menyambung. Buat apa banyak mulut dengan mereka? Mari kita segera turun tangan dan membereskannya. Terlihat bayangan-bayangan orang berlari-larian, sebentar saja K.O. San Chieh bertiga sudah dikurung dengan rapat. Satu pertandingan di antara hidup dan mati akan segera dimulai. Udara terasa telah berubah menjadi panas dan juga membakar muka orang menjadi merah karena marah. Mendadak, suara siulan panjang terdengar. Pek Hoat Siantong sudah mulai menyerang, sebelah tangannya dikibaskan, membawa angin santar, meniup ke arah musuh yang tangguh. Disusul juga dengan lain-lain, sebentar saja terdapat angin puyuh, debu dan batu mengepul naik tinggi, berterbangan ke atas, seperti mau menarik ketiga anak muda itu. Hei Sim Kong Chu berputaran satu kali, dengan mengikuti aliran angin, ia menyodorkan pedangnya ke depan, membuat satu lingkaran. Suara ser, sernya pedang, melewati ombak angin menahan bata. Angin puyuh yang dasyat tadi dalam sekejapan saja telah buyar sama sekali. Si pemuda desa dengan tertawa lucu berkata, Anak gembala, kita menyerang atau bertahan? Pada waktu ia bicara, sebuah serangan yang hebat telah datang kepadanya. Karena marah, anak desa ini sudah membentak keras, dua tangannya dilempangkan ke depan. Arus pukulannya ini demikian hebat, membuat orang-orang yang berada di depannya sampai harus mundur beberapa tindak. K.O. Sanjie melihat dua kawannya mempunyai kepandayan yang istimewa, ia juga tidak mau ketinggalan, dengan cepat ia mengeluarkan dua pukulan. Dua pukulan ini cepat dan sukar diduga, dua persaudaraan Tio yang berada di depannya sampai mundur-mundur sempoyongan. Dengan penuh senyum puas, K.O. Sanjie menjawab pertanyaannya si pemuda desa yang baru dikenal, Lihat dulu, sampai di mana kepandayan mereka, baru kita menyerang. Si pemuda desa berkata, demikian pun boleh. K.O. Sanjie menyerang lagi, dua kali memaksa musuhnya mundur ke belakang. Saudara, di antara kita berdua tidak mengenal satu dan lain mengapa kau membantu kepada ku? Tanya K.O. Sanjie. Si pemuda desa sudah membuka mulutnya yang lebar. Hanya menerima perintah dan menjalankan tugas. Bukan saja kali ini membantu kepadamu, bahkan untuk seterusnya juga akan membantu kau, menggempur lembah merpati. K.O. Sanjie melengak, dalam hatinya bertanya. Siapa orangnya yang telah menyuruhnya? Tapi waktu itu ia tidak mempunyai kesempatan untuk memikirkan soal ini. Diliriknya Hei Sim Kong Chu, kawan lamanya ini sekarang telah mendapat banyak kemajuan. Berbeda jauh kepandayannya Seng kawan ini jika dibandingkan dengan semasa pertemuan yang pertama. Pedangnya bagaikan ular hidup, mengarah tempat-tempat yang berbahaya dari lawan-lawannya, sama sekali ia tidak terlihat menjadi letih, karena harus menghadapi orang banyak. Dengan tidak terasa K.O. Sanjie telah memuji ilmu pedang yang bagus. Hei Sim Kong Chu menggunakan pedangnya menusuk dua kali, tujuannya Tan Goat Go dan Tan Goat Die, dan memaksa dua saudara ini harus mundur menghindarkan serangan. Dengan menggunakan kesempatan ini, ia menoleh dan berkata, ilmu pedang yang baru dipelajari hanya dapat membuat kau tertawa saja. Tentu saja tidak dapat disamai dengan kepandayanmu yang susah diukur. Kedudukannya tiga anak muda ini seperti seekor kalajengking yang besar, nongkrong di tengah-tengah adalah K.O. Sanjie, si pemuda desa sebagai dua capit depannya, menahan serangan di sampingnya Hei Sim Kong Chu mengambil kedudukan lain, memegang peranan sebagai sengatin barisan kalajengking itu. Tenaganya si pemuda desa sangat besar, tidak peduli serangan yang bagaimana hebatnya, ia juga berani menahan dengan telapak. Belum pernah ia menyingkir dari setiap serangan lawannya. Hei Sim Kong Chu setelah dapat memperdalam ilmunya di atas gunung es, untuk pertama kalinya ia menjajal ke pandayanya, ujung pedang bagaikan ekor beracun dari kalajengking besar tadi menyabet sana-sini. Biarpun demikian, Hei Sim Kong Chu masih mempunyai kesempatan untuk bersendagurau juga. Sebenarnya, pertarungan mereka merupakan suatu pertempuran yang dapat menentukan mati hidupnya orang-orang yang bertempur, tapi di matah, tiga pemuda gagah itu hanya seperti suatu permainan saja. Pek Koat Siantong dan kawan-kawannya yang mengurung tiga anak muda itu, sedari tadi tidak dapat berbuat suatu apa, lama-kelamaan ia menjadi marah juga. Dengan sekali memberi isyarat ia sudah mengeluarkan pedangnya. Terang delapan pedang hampir berbareng keluar dari sarungnya. K.O. Sanjie hanya tertawa melihat kelakuannya delapan musuh itu, dengan setengah mengejek ia berkata, Dari tadi saja berbuat begini, bukankah lebih cepat selesai Pek Koat Siantong dengan tertawa dingin berkata, Kau jangan sombong katanya, jika hari ini kau dapat meninggalkan tempat ini dengan masih bernyawa, aku tidak mau berjalan di kalangan Kang Ou lagi. Tidak menunggu sampai perkataan ini habis si pemuda desa sudah memotong mengejek, barangkali pergi ke neraka? Melaporkan diri pada Raja Ahera tentunya. Pek Koat Siantong menjadi semakin marah, bulunya seperti berdiri. Dengan tidak mengatakan suatu apa-apa lagi, ia sudah mulai menjujukan ujung pedangnya. Tujuh orang lainnya, hampir berbareng berdiri tegak, menjujukan pedang mereka ke arah tiga pemuda. Enam belas metu dibuka lebar-lebar dengan tidak berkesip diarahkan ke tubuh seng lawan. Hei Sim Kong Chu tahu bahaya besar akan segera datang, dengan berteriak kerasia memperingatkan kedua kawannya. Awas, musuh akan segera mulai membuat penyerangan total. Dan betul saja, terlihat Pek Koat Siantong mementilkan pedangnya, dibarengi oleh majunya tujuh pedang kawannya. Sinar perak berkilat-kilat, bunyi pedang mengaung-ngaung, hawa dingin mengarungi keadaan di situ yang menjadi kacau sekali. K.O. Sanjie tertawa panjang, loncat sana dan loncat sini, bagaikan bayangan setan, menyelip di antara berkelebatnya pedang. Si pemuda desa tancap kedua kakinya, dengan kokoh sekali, menggunakan kedua telapak tangan yang seperti besi, menahan sesuatu serangan pedang yang datang ke arahnya. Hei Sim Kong Chu juga menggunakan pedangnya menyabet sana dan menyabet sini, memainkan buntut kalajengking ini dengan sempurna. Lembah merpati terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya, delapan orang ini mendapat penilikan keras dari ketua lembah luar dan dalam keadaan yang sengit, tentu saja kekuatannya tidak dapat dipandang enteng. Dengan kera demikian, Hei Sim Kong Chu mulai merasa keteter, disusul dengan si pemuda desa yang kehabisan bensin. Kita jangan mandah bertahan saja, menyerang ia berteriak. Pukulannya mulai dirobah menerjang keluar. K.O. San Sian Chia tahu yang dua kawannya sudah tidak dapat bertahan terus, maka ia juga mulai menyerang keluar. Ia bersiul nyaring, mengangkat tubuhnya lompat ke tengah udara dengan menggunakan ketangkasannya, ia sudah dapat menerobos lapisan pedang. Hanya terlihat sinar hitam mengkilap berkelebat, tangannya telah berhasil mengambil keluar pit badak dewa. Dibarengi oleh suara jeritan yang mengerikan, O. E. San Sian Chia sudah mundur terpelanting ke belakang, dengan meninggalkan sebelah tangannya yang telah terpapas putus. Setelah jurus pertamanya berhasil membuat satu kekosongan, diteruskan jurus yang kedua, ditujukan ke arah dua persaudaraan Tio. Angin santer mendahului jalannya pit badak dewa, membawa hawa dingin yang berwarna hijau mengarah dua musuh muda itu. Tio Tia tidak sempat untuk mengeluarkan suara, dadanya telah tertembus oleh pit yang istimewa ini. Sebentar saja telah pecah dua pintu kurungan, tekanan yang dirasakan oleh Hei Sim Kong Chu dan si pemuda desa telah lenyap. Waktu itu sifat kerbaunya dari si pemuda desa telah kembali, ia menyeruduk ke sana dan menyeruduk ke sini, menggunakan ketika Tio Hoan lengah karena kematiannya Seng Saudara, memukul dengan sekuat tenaga. Angin pukulan yang keras telah membuat Tio Hoan terpental ngapung dan memuntahkan darah segar, sehingga tidak sadarkan diri lagi. Hei Sim Kong Chu melihat dua kawannya telah dapat menghasilkan kemenangan, ia menjadi lebih bersemangat. Dengan mencurahkan seluruh tenaganya, ia berhasil mendesak Tan Goat Go dan Tan Goat Die, mereka terpisah dari kawan-kawannya. Sampai di sini, kurungannya delapan orang itu telah menjadi kacau balau dan berantakan tidak keruan. K.O. San Chie sangat membenci orang-orangnya lembah merpati ini, pit badak dewanya tidak mengenal kasihan lagi, mencari kesempatan yang bagus. Tidak lama, O. S. Ye Hu Jin juga telah kena tusukannya di arah pinggang dan jatuh menggeletak. O. E. San Chie yang melihat kematian Seng Istri, tentu saja menjadi hilang semangat. Lupakan luka-lukanya, ia mengangkat tubuhnya Seng Istri yang telah mandi darah dan lari meninggalkan medan pertempuran. Pak Goat Siantong yang melihat di antara kawan-kawannya telah kedapatan dua mati dan dua luka, hatinya gelisah sampai mengeluarkan keringat dingin. Ia tahu kekuatannya telah berakhir sampai di sini. Maka dengan suara duka ia berkata, Hari ini kami mengaku kalah. Tapi pada suatu waktu lembah merpati akan membuat perhitungan lagi, sambil memberi tanda syulan kepada kawan-kawannya, ia mendahului meninggalkan tempat itu. Hei Sim Kong Chu sudah mengangkat kakinya untuk mengejar, tapi sudah keburu diteriaki oleh K. O. San Chie, saudara, jangan mengejarnya. Musuh besar musuhi Nima berada di sebelah sini. Tanpa menunggu reaksi dari kawannya lagi ia sudah jalan menghampiri lemkengliu. Hei Sim Kong Chu yang mendengar disebutnya nama Sui Nima menjadi lebih bergolak saja darah panasnya. Ia balik membuntuti di belakangnya K. O. San Chie. Orang-orangnya Hian Teje Uto Tiang yang terdiri dari delapan aliran partai yang sedang melawan rombongan lemkengliu mulai kewalahan. Tapi mereka insyaf, pertarungan ini bukannya pertarungan biasa, inilah suatu pertempuran demi menjaga keselamatan diri mereka dari pembunuhan lembah merpati. Maka semua orang telah mengeluarkan tenaganya, siap sedia untuk mengadu jiwa demi keselamatan kawan lainnya. Maka, biarpun di pihak lemkengliu lebih kuat beberapa kali, juga tidak dapat membawa hasil dalam waktu yang singkat. Begitu Pek Hoat Siantong dan kawan-kawannya meninggalkan tempat itu, lemkengliu dan rombongannya juga sudah siap untuk mengikuti jejak kawannya. Tidak menunggu sampai datangnya K.O. Sanjie, ia sudah bersiul panjang dan membalikan badan, mengambil tipu langkah seribu, ngiprit pergi. 19.43 Hutan belantara menyesatkan Hei Sim Kong Chu yang melihat Sui Yun Nio juga telah mengangkat kakinya melarikan diri, dengan tidak memikir akan segala akibatnya lagi ia sudah lantas mengejarnya. Terdengar suara K.O. Sanjie dari belakang memperingatkanku padanya. Saudaraku jangan terburu nafsu. Tapi mana keburu, Hei Sim Kong Chu juga telah lenyap dari pemandangan. Si pemuda desa malah tertawa-tawa lebar. Jangan sibuk tidak keruan. Mari kita segera menyusul. Ia mengangkat kakinya, menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, melesat terbang menyusul Hei Sim Kong Chu. K.O. Sanjie merasa lega juga melibat adanya pemuda desa ini yang pergi untuk membantu Hei Sim Kong Chu. Kini ia menghampiri Hian Tejewu Totiang dan rombongannya. Dari delapan orang ini ada setengahnya yang mendapat luka-luka. Si golok sakti nomor satu terluka dalam, Ie Hoa Tai terluka di lengan, dan yang lain-lainnya lagi tidak keruan muka. Apalagi Hian Tejewu Totiang yang mengadu tangan luka yang terberat. Dengan cepat, K.O. Sanjie mengeluarkan pil pemberiannya si orang tua bertangan satu dan memberikan empat butir kepada Hian Tejewu Totiang sambil berkata. Pil ini sangat mustajab sekali, harap Totiang dapat memberikan kepada mereka. Hian Tejewu Totiang menyambuti pil itu, terasa olehnya bau harum yang keras menusuk hidung, pikirannya sudah menjadi jernih kembali. Maka ia tahu, inilah obat pil yang mahal harganya, dengan tidak henti-hentinya ia mengucapkan terima kasihnya. Sebentar saja, kecuali si golok sakti nomor satu yang mendapat luka luar, yang lainnya sudah menjadi segar kembali. Maka dengan beramai-ramai mereka mengucapkan terima kasih kepada anak gembala ini, dan minta maaf untuk kesalahan paham yang sudah lalu. Hanya pemberian kecil, buat apa disebut lagi, K.O. Sanjie berkata merendah. Si penadah langit Ki yang pengberkata, hari ini, jika bukannya saudara kecil yang dapat mengalahkan pekkoat siantong dan kawan-kawannya, beberapa tulang kita ini tentu sudah tertanam di sini. Si walet Kiai Giai nyeletuk. Orang-orang lembah merpati keluar dengan berbareng, bukan saja untuk menyatrukan saudara kecil ini saja, tentu masih mempunyai maksud tertentu. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Dengan menghela nafas, Hian T.J.U. Totiang berkata, Sebelumnya aku sudah menganggap sembilan ketua partai kita terbunuh oleh saudara kecil ini, baru sekarang aku tahu akan kesalahanku itu. Harap saudara jangan menaruh dendam. Urusan yang lama jangan disebut kembali, K.O. Sanjie menghibur. Tentang urusan lembah merpati, sudah tentu akanku urus sendiri. Apalagi terhadap si pengkhianat Lem Kengliu, aku tidak dapat melepaskan kepadanya. Kami akan segera kembali ke masing-masing gunung, Hian T.J.U. Totiang berkata. Jika saudara sudah mendapatkan di mana letaknya lembah merpati, harap suka segera memberi kabar, supaya kami dapat juga memberi bantuan yang tidak berarti. Setelah mengakucapkan kata-kata ini, mereka mengucapkan selamat berpisah. Baru beramai-ramai meninggalkan tempat itu. K.O. Sanjie berdiri, mereka berlalu sampai tidak terlihat sama sekali, baru ia gerakan kakinya melanjutkan perjalanannya. Baru saja ia membalikan badannya, dari pohon-pohonan telah terdengar suara orang ramai yang tertawa. Ternyata yang datang adalah Tiao Tua, Sastrawan Pan Pin dan Ceng Ceng tiga orang. Ceng Ceng yang telah lama tidak bertemu dengan kokosannya, begitu bertemu sudah menarik-narik tangannya dan berkata, Kokosan. Tapi perkataan yang selanjutnya ia tidak dapat meneruskan karena saking gembira. K.O. Sanjie mengelus-elus rambutnya dan bertanya, Bagaimana, apakah kau telah berhasil menemukan ayahmu Ceng Ceng jebikan bibirnya? Mana kita dapat menemukannya? Begitu aku melihat tulisan ayah, pada hari itu juga aku pergi menyusulnya ke arah barat. Tapi setelah sampai ke sebelah barat Kang Si, di daerah pegunungan yang penuh belukar, aku telah kesasar. Maka dengan apa boleh, aku kembali ke jalan asal, dan kebetulan bertemu dengan Tiao Tua aku ini. Lalu giliran Tiao Tua yang menceritakan pengalamannya. Dengan menghelana pasia berkata, Tidak disangka, aku Tiao Tua yang telah malang melintang di kalangan Keng O puluhan tahun, masih terjatuh di tangan orang juga. Ternyata Tiao Tua setelah meninggalkan makam merpati, karena mengingat kitab sari pepatah Raja W.O., yang sangat penting sekali, maka dengan tidak mengenal siang dan malam, ia mengejar ke arah barat. Setelah sampai di sebuah pegunungan yang penuh belukar di Kang Si Barat, baru ia mendapatkan jejak seorang tua berkupiah pahmas berbaju biru. Dilihatnya orang tua berkupiah pahmas ini sedang berlari-larian di antara tebing, yang curam. Ia juga sudah dapat melihat dengan tegas si orang tua berkupiah pahmas ini adalah salah satu dari lima Raja Iblis, dan yang mengepalai perserikatan mereka itu, si badak tanduk perak. Ia tahu, bahwa si badak tanduk perak ini yang dapat mengepalai lima Raja Iblis, tentu mempunyai kepandayan yang tidak dapat dipandang gegabah. Maka ia berani menguntit dari kejauhan saja. Tidak disangka si badak tanduk perak ini sudah seperti mengetahui ia sedang dikuntit orang. Ia menoleh ke belakang sebentar, tertawa dingin, seperti asap, ia sudah dapat menghilang di antara pegunungan tadi. Setelah dapat melewati dua puncak gunung, Tiau Tua telah melihat di depannya terdapat rimba belantara yang gelap, juga sangat lebat. Di sini ia juga masih tidak dapat menemukan jejak si badak tanduk perak. Bukan saja ia tidak berhasil menemukan orang, bahkan dirinya sendiri sudah kehilangan arah dan tersesat di dalam rimba belantara. Ia berputar-putaran dua hari dua malam di dalam rimba yang gelap dan tidak berujung ini, pada hari ketiga tahu-tahu ia sudah berada di tempat jalan lama lagi. Sampai di sini mendadak ceng-ceng berteriak. Tempat itulah yang aneh. Sewaktu aku mengejar ayah, juga sampai di sana kehilangan arah, sehingga kembali ke jalan asalnya lagi. Dikatakan ia seperti suatu baris santin juga tidak mirip sama sekali. Memang suatu kejadian yang aneh. Mungkinkah hutan belantara buatan manusia tanya Tiau Tua? Lalu ia meneruskan lagi ceritanya. Sebetulnya aku juga mau mencari tahu lagi tentang hutan belantara yang aneh itu. Tapi waktu itu, si sastrawan miskin telah menyusul dan mengatakan bahwa orang-orang dari delapan partai besar ini telah bersama-sama mencari Liu Jin Leong untuk membuat perhitungan mereka. Dengan kepandaian Liu Jin Leong, aku tidak takut suatu apa, tapi jika mengingat kesalahpahaman tentu akan menjadi besar karenanya. Maka aku tidak membuang-buang waktu sudah lantas pergi mencari gurunya Ong Hu Cho di gunungnya untuk mendamaikan urusan ini. Tapi tidak disangka, Biah Yun Ye juga telah turun gunung untuk mengurus suatu urusan. Yah, untung saja pertikaian ini sudah dapat diselesaikan, untuk seterusnya kita dapat lebih memusatkan pikiran menghancurkan lembah merpati. Biarpun mulut K.O. Sanjie mengiyah saja, tapi pikirannya sedang melayang-layang, memikirkan rimba belantara yang aneh itu. Bukankah si orang tua bertangan satu pernah mengatakan, bahwa lembah merpati dikelilingi oleh baris santin yang tidak kentara, orang-orang biasa, jika sampai di sana, dengan tidak terasa sudah tidak dapat mengenal arah dan kembali ke jalan asalnya. Apa bisa jadi rimba belantara yang ditemukan Tiau Tua dan Ceng Ceng? Ada itu rimba belantara yang dimaksud? Si orang tua berkupiah mas, yaitu si badak tanduk perak telah berhasil mendapatkan peta gambar yang menuju ke lembah merpati. Maka ia dapat menghilang di sana dan masuk ke dalam lembah merpati. Apa betul ia dapat masuk ke dalam lembah merpati? Sewaktu ia sedang enak-enakan melamun, Ceng Ceng sudah menarik tangannya dan berkata, Kokosan, apa sih yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan rimba belantara tadi, K.O. Sanjie menjawab. Mungkin sekali rimba belantara itu adalah benteng luar dari lembah merpati. Haa, apa betul Tiau Tua menjadi lompat kaget? K.O. Sanjie menganggukan kepalanya. Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa lembah merpati dikelilingi oleh baris santin yang tidak menyolok mete, yang dapat mengantarkan orang luar kembali ke tempat asalnya. Yang telah dialami oleh kalian apa bukan kejadian yang seperti ini? Dengan rasa tidak puas, Ceng Ceng berkata, Jika betul cerita ini, aku yang paling pertama mau melihat. Jangan berlaku ceroboh kata Tiau Tua. Kita harus berunding dulu, memikirkan care pembecahan, baru masuk ke dalam rimba aneh itu. Dengan care ini kita akan lebih aman. K.O. Sanjie juga turut berkata, Betul. Dan mungkin sekali ayahmu juga terkurung di sana, kali ini giliran Ceng Ceng yang berjingkrak. Haa, ayahku berada di sana? Mari kita pergi menolong si sastrawan Pan Pinturut bicara. Untuk dapat memecahkan lembah merpati, dengan mengandalkan tenaganya kita beberapa orang saja masih belum ketentuan hasil. Lebih kita menyerap-nyerapi kabar lebih dahulu, baru berunding care pemecahannya. Urusan tenaga, aku tidak khawatir, kata K.O. Sanjie, yang menjadi halangan besar ialah kita kekurangan satu orang yang dapat mengetahui jalan. Ceng Ceng menjadi gelisah. Apa karena ini kita jadi tidak berani memasukinya? Dengan menarik tangan K.O. Sanjie, ia sudah berjalan terlebih dulu. Tiautua dan si sastrawan Pan Pinturut tidak dapat berkata suatu apa lagi, dengan menuruti langkahnya K.O. Sanjie, mereka juga sudah mengikuti di belakang. Demikianlah mereka berempat, dengan tidak mengenal lelah menuju ke pegunungan yang tidak teratur di sebelah barat Keng Ceng. Sewaktu mereka sampai di suatu tempat, lapat-lapat terdengar lagu-lagu yang dapat menarik Sukma. Ceng Ceng yang masih kecil tidak merasa suatu apa, tapi buat ketiga orang lainnya sudah menjadi tidak keruan rasa. Dengan cepat K.O. Sanjie sudah menahan langkahnya dan duduk menenangkan pikirannya, diturut juga oleh dua orang lainnya. Setelah diperhatikannya dengan seksama, suara lagu-lagu tadi ternyata datang dari arah rimba yang tidak jauh dari mereka. Ceng Ceng dengan keras berteriak seperti baru engah. Kokosan, apa ini bukan permainan Pei Hoa Kui Boyang jahat? Lekas kita pergi ke sana, mungkin sekali ia sedang mengganggu orang. K.O. Sanjie berkata, mungkin juga. Dengan cepat K.O. Sanjie sudah mengeluarkan pit badak dewa, terus menuju ke arah datangnya lagu-lagu tadi. Ceng Ceng juga sudah mengeluarkan kalung pemberian ibunya dan mengintil di belakang. Tiau tua dan si sastrawan Pan Pin yang melihat K.O. Sanjie dan Ceng Ceng sampai mengeluarkan senjatanya masing-masing tahu akan bahaya yang sedang mengancam tidak enteng. Maka mereka juga harus hati-hati menghadapi suara musik ini. Dengan sebelah tangan menjaga dada, dan sebelah tangannya lagi siap untuk menyerang dalam waktu bersamaan, mereka berdua maju ke dalam rimba. 20.44 Pei Hoa Kui Boyang terjungkal di tangan Ong Hu Chu. K.O. Sanjie dengan tangan menyekal keras pit badak dewa mulai memasuki rimba. Seperti kabut tebal saja, asap putih mengepul di sana, 16 penari jelita dengan memegang bermacam-macam tetabuhan sedang mengelilingi sepasang muda-mudi. Pei Hoa Kui Boyang dengan memeluk vipe dan rambut riap-riapan sedang asik duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di samping kiri kanannya terdapat empat anak yang memegang hiolo, dari hiolo-hiolo inilah keluar asap-asap putih tadi. Dengan bantuan angin asap-asap ini menjalar kemana-mana. Dengan pandangan yang tajam K.O. Sanjie sudah dapat melihat sepasang muda-mudi yang terkurung adalah Hong Santai dan si Selendang Merah. Dua orang ini dengan baju yang awut-awutan seperti orang yang baru mabuk saja. Terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya mereka tidak sadar sama sekali. K.O. Sanjie menjadi marah melihat itu, kedua matanya seperti mau mengeluarkan api. Ia sudah bersedia hendak menerjangnya, mendadak. Dari luar rimba di sebelahnya telah keluar seorang pemudi yang berpakaian bulu burung, dengan tangan menunjuk. P.O. Akwibo berkata, Jika tidak segera menghentikan suara tabuhanmu itu, jangan salahkan aku yang akan membunuhmu. P.O. Akwibo menjadi kaget, ia menyangka akan datangnya orang berkepandaian tinggi mau menjagahnya. Tapi sewaktu ia melihat, yang datang hanya seorang pemudi yang masih muda, dengan tidak terasa menjadi tertawa seram. Budak hina yang bernyali besar, kau juga berani menghalang-halangi pekerjaanku? Apa kau juga ingin merasai buah tanganku? Si pemudi berbaju burung ini menjadi gusar, tubuhnya mencelat ke atas, seperti alap-alap, ia menerkam ke arahnya P.O. Akwibo. Tangan cengkeramannya si pemudi berbaju burung ini belum juga sampai atau senjata istimewanya telah mendahului menyambar muka P.O. Akwibo. P.O. Akwibo tidak menyangka akan kegesitan si pemudi berbaju burung melebih kilat datangnya. Mukanya hampir tersapu rusak oleh senjatanya seng lawan muda ini. Terpaksa ia mengangkat tongkatnya menjaga kepala bagian atas dari sampokan senjata. Tapi kegesitan si pemudi berbaju burung belum sampai di sini, tubuhnya berjumpalitan di udara, naik tinggi lagi, membuat satu putaran dan balik menerjun, tetap mengarah batok kepala orang. Belum pernah P.O. Akwibo melihat orang dapat berjumpalitan di udara dengan tidak mempunyai pegangan suatu apa. Untuk menyikir lagi sudah tidak mempunyai waktu, maka dengan terpaksa ia sudah menyerahkan nyawanya mengempelang. Ia berbuat begini dengan maksud mati bersama-sama, tapi si pemudi mana-mandah ditimpa tongkat musuh. Sambil mendengarkan badan, tangan kirinya menahan datangnya kempelangan, sedang tangan kanannya yang memegang kipas, menotok ke arah jalan darah Chie Tonghiat. Serangan ini dengan telak mengenakan tepat pada sasarannya, hingga dengan berteriak keras tubuhnya P.O. Akwibo sudah terpental dan jatuh tengkurap di tanah, dengan mulutnya mengeluarkan darah. Sampai pada waktu itu K.O. Sanjie sudah dapat melihat dengan tegas, pemudi berbaju burung ini bukan lain adalah Chie Chie hucunya yang selalu menjadi kenang-kenangan. Tidak disangka, selama perpisahan dalam setahun ini, kepandainya sudah menjadi sedemikian hebat. Tidak sampai dua jurus, ia sudah dapat membunuh P.O. Akwibo yang jahat telengas. Karena saking girangnya, ia hanya dapat berseru. Chie Chie Hucu Berbareng lompat menubruk dan memeluknya dengan kencang-kencang. Kali ini Ong Hucu tidak menghindarkan diri lagi dari adik kecilnya yang sekarang telah tidak kecil lagi. Ia mandah K.O. Sanjie berbuat dengan sesukanya. Di antara mereka berdua terdapat kepercayaan penuh. Tempo hari karena kesalahpahaman sehingga menyebabkan terpisah mereka berdua. Tapi di dalam hatinya sepasang anak muda pada saat itu sudah terlupa sama sekali, sebagai gantinya kegirangan yang meluap-luap telah membuat mereka lupa daratan. Maka biarpun Ong Hucu merasa malu sampai merah wajahnya juga tidak mau melepaskan rangkulan si anak muda idaman. Setelah mereka terdiam sekian lamanya, K.O. Sanjie baru berkata, Chie Chie Hucu, kemana saja kah selama ini? Baru kini Ong Hucu mendorong tangan si pemuda perlahan dan berkata, Aku belajar ilmu silat di dalam lembah hewan sehingga setahun, dan baru keluar mencarimu kemari, mereka tidak tahu. Dengan berkasih-kasihan seperti ini telah melukai hati dua orang lain. Yang satu ialah si selendang merah yang selalu membayangi adik kecilnya, dan yang satu lagi ialah anak muda terkemuka dari Partai Padang Pasir, Ong Santai. Si selendang merah, karena ilmu jahat, P.O. Akwibo yang dinamai Chiching Xiaohun Taihoat mengekang dirinya membuat ia mudah dipermainkan oleh Ong Santai. Begitu melihat datangnya K.O. Sanjie, bukan segera K.O. Sanjie menanyakan keselamatan orang, malah dihadapannya berkasih-kasihan dengan si pemudi burung, mana ia tidak menjadi sakit hati. Maka dengan menggertak gigi ia sudah lari meninggalkan rimba itu. Belakangan bersama-sama T.J.U. Think-Think yang juga mengalami nasib yang serupa, mereka mendirikan perkumpulan pemutus asmara dan selalu mengganggu kaum laki-laki. Tapi inilah urusan belakangan. Diceritakan kisah Ong Santai yang telah mengikuti Ong Huchu sekian lama. Biarpun Ong Huchu tidak mengutarakan suatu apapun, tapi juga tidak memarahinya lagi, maka ia menyangka Ong Huchu dengan diam-diam telah setuju. Hari itu, Ong Huchu setelah bertengkar dengan K.O. Sanjie dan meninggalkan entah kemana si nona telah pergi. Maka setelah ia dikalahkan oleh si anak gembala, ia pergi menyusul Ong Huchu. Ia melihat dengan metu sendiri, di antara mereka berdua telah terjadi percepcokan yang besar, maka ia sangat mengharap dapat menggantikan tempat si anak gembala dalam hati si nona. Ia tidak berhasil menemui Ong Huchu, sebaliknya tidak disangka-sangka ia telah menemukan si selendang merah yang sedang dipermainkan oleh Pei Hoa Kuibo. Dan sewaktu ia mau membantunya, ia turut kecemplung juga dalam ilmu jahat Pei Hoa Kuibo. Sebenarnya ia hanya ingin menanyakan kepada si selendang merah tentang di mana adanya Ong Huchu. Untung, jika tidak ada Ong Huchu datang ke situ, ia dengan si selendang merah pasti akan mati kecapaan. Setelah dapat menenangkan dirinya dari gangguan Pei Hoa Kuibo, ia melihat pemudi idam-idamannya sedang berpelukan dengan si anak gembala di depan mata. Hal mana tentu saja telah menimbulkan rasa cemburu, maka dengan tidak mengucapkan terima kasih lagi, ia tertawa dingin dan kembali ke tempat asalnya. Mulai dari saat itu, golongan Partai Padang Pasir telah menanam permusuhan dengan K.O. Sanjie, dan sering melepaskan orang-orangnya untuk mencari setori. Munculnya Ong Huchu telah menarik perhatian semua orang, sehingga mereka lupa akan kepergian si selendang merah dan juga kepergian Ong Santai. Sampai waktu Ceng-Ceng dapat menarik Ong Huchu dan diajak bicara ke barat dan ke timur, baru K.O. Sanjie ingat akan si selendang merah. Dengan segera ia memalingkan mukanya dan mencari-cari, tapi biar bagaimana juga ia tidak dapat menemukannya lagi. Ia hanya menyangka, tentunya si selendang merah sudah menjadi malu dan pergi meninggalkan dengan diam-diam, maka ia juga tidak menaruh perhatian lagi. Waktu itu, Ceng-Ceng sudah seperti dakocan besar saja yang menempel pada Ong Huchu, bertanya ini dan itu. Sewaktu tangannya menyentuh baju bulu-burung Ong Huchu yang indah, dengan heran ia bertanya, Cie-Cie-Ciu, bukan main bagusnya bajumu itu. Ong Huchu dengan tertawa menjawab. Kebagusannya hanya nomor dua, yang pertama ialah khasiatnya baju ini yang banyak berguna. Lalu ia menuturkan kisahnya bertemu dengan si bidadari sayap biru di dalam lembah hewan dan memperdalam kepandayan silatnya, sehingga semua orang yang mendengarkannya menjadi terheran-heran. Mandadak Ceng-Ceng bertanya lagi. Jika si bidadari sayap biru adalah orangnya lembah merpati, apa dia tidak mengatakan, di mana letaknya lembah yang tersembunyi itu? Ong Huchu mengjeleng-gelengkan kepalanya. Peraturan leluhur lembah merpati tidak mengijankan orang-orangnya membongkar rahasia ini di hadapan orang luar. Tentu saja ia tidak memberi tahu, jawab Ong Huchu. K.O. Sanjie menimbrung. Sekarang kita tidak usah takut tidak dapat menemukan tempat itu. Yang kukhuatirkan ialah jalannya yang bisa mempersulit kita. Ong Huchu seperti baru tersadar dari mimpinya, katanya. Sekarang aku baru mengerti. Biarpun si bidadari sayap biru tidak memberi tahu, di mana letaknya lembah merpati, tapi dia mengajari banyak gambar-gambar yang tentu mengandung arti yang dalam. Dan gambar-gambar tadi tentunya ialah jalan-jalan di rimba belantara yang tidak mau menerima orang luar itu. Setelah membiarkan tiga anak muda itu repot pasang ngomong sekian lama, baru Tiau Tua menyelak. Sekarang kita telah dapat memastikan letaknya lembah merpati, tentu berada di sebelah barat. Kang si, gambar jalan untuk memecahkan kesulitan di dalam rimba belantara juga telah berada di tangan kita, kita tinggal menyiapkan tenaga saja. Dan inilah yang terpenting dalam keseluruhannya, kita harus mempunyai suatu rencana yang sempurna. Terhadap Sang Toa Ko ini, K.O. Sanjie selalu menghormat. Maka ia tidak berkata suatu apa. Si sastrawan Pan Pin berkata, Lembah merpati adalah musuh bersama dari semua orang, termasuk juga orang-orang dari sembilan partai besar yang sudah mendendam sakit hati, karena terbunuhnya para ketua mereka. Jika dilihat dari sudut persahabatan, kita juga sudah seharusnya memberi tahu kepada mereka tentang rencana ini. Biarpun K.O. Sanjie mendengar pembicaraan orang, tapi dalam hatinya sedang berpikir. Kepandayan dari lembah ini, sudah tentu saja aku tidak boleh sembrono. Dengan menggunakan waktu mereka memberi kabar kepada golongan partai, lebih baik aku mencari suatu tempat yang aman untuk memperdalam ilmu yang tertulis dalam kitab kutubuku. Baru aku dapat melayaninya dengan terlebih sempurna. Maka maksud dua ini dikatakan juga terhadap semua orang. Terdengar Piau Tua yang pertama menyetujui. Demikian pun baik juga. Kita tetapkan saja setengah tahun kemudian kita beramai-ramai bertemu pula di sini. Setelah berlalunya Tiau Tua dari rombongan mereka, K.O. Sanjie menuturkan juga pengalamannya di dalam goa, tentang si orang tua bertangan satu yang mengalami nasib malang. Dan tidak lupa juga ia memberikan pada Ong Hucu dan Ceng Ceng, pil yang sangat berfaedah dari pemberian si orang tua bertangan satu. Demikianlah mereka sudah merundingkan soal yang lain-lain. Jika seorang anak laki dan dua orang anak perempuan berkumpul bersama-sama, si anak lakilah yang menerima penderitaan. Tidak terkecuali juga dengan K.O. Sanjie di sini, di tengah perjalanan selalu ia tidak mendapatkan bagian bicara. Dari usulnya Ceng Ceng, dan setelah disetujui oleh Hong Hucu, mereka bertiga bermaksud pergi ke dalam makam merpati untuk meyakinkan ilmu terlebih jauh. Tiga anak muda ini sudah bersedia pergi ke dalam makam merpati, mendadak. K.O. Sanjie menahan tindakan kakinya, dengan perlahan ia berkata, orang dari lembah merpati. Betul saja, tidak lama kemudian, seorang pemuda berbaju putih dan seorang pemuda berbaju merah lewat di seberang mereka. Ceng Ceng yang paling tidak dapat menahan sabar sudah berkata, mari kita pergi mengejar. Tapi K.O. Sanjie sudah palangkan kedua tangannya mencegah. Tunggu dulu di belakang mereka masih ada orang lagi. Dan betul saja, dua pasang bayangan orang terbang mengikuti pasangan anak muda tadi. Hong Hucu menjadi kaget juga. Apakah artinya mereka ini? Apa di dalam lembah merpati telah terjadi perubahan tanyanya? Bisa jadi, jawab K.O. Sanjie. Mari kita mengejar. Tiga anak muda ini menggunakan kepandayan masing-masing, bagaikan kecepatan burung saja, mereka melayang-layang mengejarnya. Ceng Ceng yang masih bersifat kanak-anak, sudah tidak mau ketinggalan dari dua kawannya, ia mendahului mengeluarkan semua kepandayan ilmu mengentengi tubuhnya berjalan di paling depan. Ong Hucu juga ingin mengetahui, sampai di mana ilmu yang baru dapat dipelajarinya dari dalam lembah hewan, gerakan tubuhnya sebentar tinggi dan sebentar rendah, selalu berjalan merendengi Ceng Ceng. K.O. Sanjie melihat kepandayan ilmu meringankan tubuh dari dua kawannya menjadi amat kagum. Tidak lama kemudian, mereka bertiga telah sampai di salah satu kota, maka dengan bersama-sama, mereka mengurangi kecepatan larinya. Segera mereka mencari rumah makan untuk menang sel perut yang sedang keroncongan. Ceng Ceng mana ada napsu makan? Dengan memonyongkan mulut kecilnya ia berkata, Aku tidak percaya, ilmu mengentengi tubuh mereka dapat memenangkan kita. Mengapa masih tidak terlihat jejak mereka? Mungkin mereka sudah mengambil jalan lain, jawab Ong Hucu. Tidak peduli bagaimana, kata K.O. Sanjie, kita harus terus mengejar. Sedang enak-enaknya tiga anak muda ini berunding, mendadak, sesosok bayangan hitam muncul dari pintu, seorang pengemis tua yang berambut taut-tautan dengan tidak mengatakan suatu apalagi sudah duduk di antara mereka. Ceng Ceng sangat mementingkan kebersihan, melihat si pengemis yang kotor, hampir ia muntah. Dengan mempelototkan kedua matanya ia sudah mau marah. Tapi si pengemis tua sudah mendahului tertawa. Hai, bagus betul potongan tubuhmu. 20.45 Lima Raja Iblis lawan lembah merpati. Ceng Ceng yang sudah tidak dapat menahan marahnya, lima jari kecilnya bergerak dan mengeluarkan angin menyerang si pengemis tua tadi. Si pengemis tua dengan masih tertawa menggoyang-goyangkan tangannya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Nyawa si pengemis tua masih mau dipakai untuk menonton keramaian, angin yang lembut dari goyangan tangan tadi telah menahan serangan lima jari Ceng Ceng. Putri Liu Jin Leong penasaran, ia sudah mau mengeluarkan serangannya, ia telah ditahan oleh K.O. Sanjie dan berkata, Sudah, jangan meneruskan seranganmu, mari aku perkenalkan, dia inilah orang tua tersohor dengan julukan si pengemis sakti Kiang T.J.O. Si pengemis sakti masih menggoyang-goyangkan kedua tangan. Sudahlah, jangan banyak memuji orang. Apa kalian kemari untuk melihat keramaian tanyanya? K.O. Sanjie sudah menalangi kawan-kawannya menjawab, Kami sedang mengejar orang-orang lembah merpati, tapi sampai di sini, mendadak kehilangan jejak mereka. Si pengemis sakti kaget sampai menepok meja. Tentu mereka pergi ke Gunung Sinza, kemudian ia memberikan penjelasannya. Yang menjadi kepala dari lima raja iblis yaitu Sibadak Tanduk Perak, dengan tidak disengaja telah berhasil mendapatkan peta jalan lembah merpati, dengan seorang diri saja dia telah berhasil merebut kembali kitab sari pepatah Raja W.O. yang telah dirampas orang lembah merpati dari tangannya Kim Tingsha, dia juga telah mengantongi harta benda berharga dari dalam lembah merpati. Maka dengan menggunakan kesempatan ini, dia telah mengeluarkan banyak surat undangan untuk bersama menduduki tanah yang subur itu. K.O. Sanjie yang mendengar sampai di sini sudah keterlepasan berkata, dia sedang mengimpi, lembah merpati penuh dengan orang-orang pandai, mana dapat membiarkan orang-orang tolol begitu berbuat dengan semau-maunya. Perkataan ini membuat orang terkejut, kecuali Ong Hucu yang mengerti sedikit tentang keadaan lembah merpati, si pengemis Saktiki yang TJO menjadi bingung juga. Di dalam hatinya ia berkata, si badak tanduk perak adalah orang nomor satu di kalangan hitam, maka ia dapat keluar masuk di dalam lembah merpati seperti tidak ada orang yang telah menjadi suatu kenyataan. Mengapa bocah ini masih tidak mempercayainya? Dan lagi jika didengar dari perkataannya, ia seperti berpihak kepada orang lembah merpati. Tapi si pengemis Sakti tidak tahu tempat yang dapat dimasuki oleh badak tanduk perak ini adalah lembah luar dari lembah merpati. Dan lagi telah berapa ribu tahun belum pernah kemasukan orang, sehingga penjagaan di situ menjadi tidak begitu keras dan sering lengah. Si badak tanduk perak yang lagi bintang terang, dapat masuk keluar lembah merpati dengan bebas. K.O. Sanjie melihat si pengemis Sakti seperti tidak mau mengerti, maka ia sudah menjelaskan. Kepandayan-kepandayan yang sering kita saksikan di kalangan Kang O, bukannya kepandayan asli dari lembah merpati. Jika kepandayan asli dari lembah merpati ini dapat keluar di kalangan Kang O, aku sendiri juga belum tentu dapat menandinginya. Kepandayan K.O. Sanjie yang tinggi telah diketahui sendiri oleh si pengemis Sakti Kiang T.J.O., sampai K.O. Sanjie demikian memuji tinggi kepandayan asli lembah merpati, mau tidak mau ia harus percaya juga. Terdengar ia menghela nafas dan berkata, Jika mendengar penjelasanmu, aku si melarat harus percaya juga. Tapi, biar bagaimana juga, aku ingin melihat dengan metu kepala sendiri, kepandayan yang kau puji-puji dari lembah merpati. K.O. Sanjie bercerita, asal mulanya lembah merpati adalah usaha dari para menteri dari kerajaan kuno kita yang mengasingkan diri karena tindakan sewenang-wenang dari sang raja. Turun-menurun mereka berdiam di lembah itu, maka terjadilah perkampungan dengan nama lembah merpati. Orang-orang yang keluar lembah dan berbuat jahat, hanya terdiri dari beberapa gelintir orang saja. Nanti, setelah aku dapat masuk ke sana, tentu akan memberi hukuman yang setimpal kepada mereka ini. Beberapa perkataan dapat keluar dari mulut seorang anak gembala yang masih sedemikian mudanya, membuat si pengemis sakti yang telah kawakan menjadi kagum. Pikirnya, sombong benar bocah ini. Berapa sih umurnya anak yang masih ingusan ini? Berani mengatakan hendak memberi hukuman kepada orang? K.O. Sanjie juga sudah merasa keterlepasan omong, maka segera ia memutar bicara. Kitab Sari Pepatah Raja W.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., adalah kepunyaan liusupek, tidak dapat kitab ini terjatuh ke dalam tangan orang lain, sekarang aku ingin pergi ke sana untuk mengambil kembali. Kiang Tejeo tertawa lebar. Jika kau mempunyai niatan yang bagus ini aku juga bersedia untuk membantu, K.O. Sanjie lalu menjura dan mengucapkan terima kasih. Janji Lociampua adalah sangat berharga. Mari kita mencari tempat meneduh dulu, pada waktu malam baru kita bekerja. Pada malam itu, tiga anak muda dan seorang tua bersama-sama menuju ke Sarang Perserikatan Lima Raja Iblis di Gunung Sinsa. Gunung Sinsa tadinya adalah suatu tempat yang tidak terawat dan dikelilingi oleh tiga tebing yang tinggi. Setelah terjatuh ke dalam tangan lima raja iblis, baru diperbarui dengan bermacam-macam tempat penjagaan yang tersemini. Sehingga dapat dikatakan juga sebagai suatu benteng yang kuat dan terpelihara. Tapi semua usaha mereka dimacuka K.O. Sanjie dan kawan-kawan tidak berarti sama sekali. Hanya seperti berkisarnya angin saja, mereka berempat telah dapat melewati semua penjagaan. Si penjaga tidak menyangka akan bayangan orang yang dapat berjalan sedemikian cepat, dalam anggapan mereka yang tolol, tentu adalah beberapa burung malam yang pulang kandang. Setelah dapat memasuki tengah-tengah benteng ternyata lampu di sini dipasang terang-benderang, masih terdengar suaranya banyak orang yang sedang makan minum di dalam pesta. Empat orang sudah dipecah menjadi dua rombongan dan masing-masing maju dari kiri dan kanan. K.O. Sanjie dan Ong Hucu berdua sudah dapat masuk ke dalam ruangan dan bercokol di antara mereka. Dilihatnya tiga meja dipasang segitiga, si badak tanduk perak, Kim Tingsa, Hulan Lokwai dan si kepala setan Serigala duduk di satu meja. Di meja sebelah kiri terdapat empat pengiring pribadi Pei Hoa Kuibo, si Hakim Neraka, Muka Kuda, Sapi Celaka dan Babi Tertawa. Dan yang lain-lainnya terdiri dari orang yang tinggi pendek dari kalangan hitam. Si badak tanduk perak adalah kepala mereka. Kecuali Kim Tingsa yang masih dapat melayani bertanding beberapa jurus, lain-lainnya tiada yang nempil, seperti si kepala setan Serigala dan yang lain-lainnya tidak ada separuh dari kepandaian badak tanduk perak. Apalagi sesudah ia berhasil dapat masuk ke dalam lembah merpati dan membawa beberapa oleh-oleh yang membuat semua orang menjadi bertambah mengilar. Maka kepalanya telah menjadi besar beberapa kali lipat. Empat raja iblis lainnya dan orang-orangnya, semua merasa jari terhadap kepandaian lembah merpati yang disohor-sohorkan orang. Tapi kini melihat pemimpin mereka secara mudah saja masuk keluar lembah merpati, mereka memandang rendah kepada lembah merpati yang tadinya dianggap angker itu. Siapa yang tidak ingin masuk ke sana? Semua orang yang mengikut perjamuan itu rata-rata memuji-muji kepandaian si badak tanduk perak. Dan yang dipuji juga sudah tidak segan-segan lagi menerima umpakan-umpakan, sudah membayangkan dirinya akan naik ke takhta kerajaan baru. Di antara beradunya cawan-cawan arak mendadak terdengar suara bentakan si badak tanduk perak, sahabat dari mana yang berani mengumpat di sini? Apa tidak takut dianggap seperti pencuri? Ong Hucu menjadi kaget, ia sudah bersedia lompat turun, tapi keburu dicegah oleh K.O. Sanjie. Dalam sekejapan mata, mereka terbelalak. Kiranya, di tengah-tengah ruangan telah bertambah dua pasang muda-mudi, yang pemuda berpakaian merah, dan pemudinya mengenakan pakaian putih lebar. Terdengar salah satu di antara mereka berkata kepada si badak tanduk perak. Sudah dua ribu tahun, lembah merpati tidak diketahui oleh orang luar. Kau ini betul-betul bernyali sangat besar, berani menyelingap masuk ke sana dan mencuri barang juga. Maka dengan kesalahanmu ini, kau wajib menerima kematian. Di sini berani omong besar, sekelompokan kecil orang lembah merpati yang tidak berguna telah dapat kulihat di sana, bahkan sudah dapat kembali lagi kemari dengan tidak kurang suatu apa. Akanku lihat bagaimana kalian mengambil tindakan. Si pemuda berbaju merah yang berada di sebelah kiri berkata, Kau tertawa apa? Lebih baik segera memanggil orang-orangmu untuk menyediakan peti mati, mendadak. Ia bersiul sekali dan orang ini sudah berbareng bergerak. Sebentar saja dalam ruangan perjamuan itu telah ramai dengan bermacam-macam bentakan, lebih dari sepuluh orang sudah menubruk empat orang tadi. Beleduk, beleduk, lebih dari tujuh orang sudah terjungkal. Dua pemuda berbaju putih menggoyang-goyang empat tangan mereka, tidak henti-hentinya mengeluarkan asap putih. Ong Hucu dan K.O. Sanjie yang berjarak tidak jauh dari mereka juga turut mencium bau wangi-wangian yang menusuk hidung kontan kepala mereka menjadi pusing. Ong Hucu dengan lekas menggoyang-goyangkan dua pundaknya, dari baju burungnya juga telah mengeluarkan semacam wangi-wangian yang mengusir asap beracun tadi. Sewaktu mereka melihat ke bawah, empat anak muda tadi sudah tidak terlihat metu hidungnya sama sekali. Di ruang perjamuan telah kalut, beberapa orang terlihat sedang berusaha membuat bangun orang yang terkena racun. Si badak tanduk perak, Kim Tingsa dan beberapa orang lagi sudah tidak terlihat juga. Selaka seru K.O. Sanjie. Kita lekas menyusul mereka. Jika telat sedikit saja, kitab sari pepatah Raja Weo mungkin telah dapat direbut oleh mereka. Dua orang bagaikan angin saja sudah menuju ke belakang, di mana ada terdengar suara pertempuran. Ong Hucu karena saking tergesa-gesa sudah mengeluarkan ilmu kepandainya. Berjumpalitan di udara, menerjang ke belakang ruangan. K.O. Sanjie juga sudah dapat mengumpulkan semua tenaganya dan dengan awan dan asap lewat di mata, menyusul seng kawan. Tapi pertempuran sangat kalut sekali, untuk sementara, mereka sudah tidak dapat berbuat sesuatu apa. Di dalam medan pertempuran, kecuali orang-orang dari lima Raja Iblis, juga terdapat empat muda-mudi dari Lembah Merpati. Si pengemis Saktiki yang T.J.O. menahan serangan Kim Tingsa, Cheng Cheng juga sedang bergulat seru dengan seorang pemudi berbaju putih. Dan orang-orang yang lainnya juga sudah mencari musuh mereka masing-masing. Cheng Cheng yang melihat datangnya K.O. Sanjie sudah lantas berteriak nyaring, kokosan, kitab sari pepatah Raja W.O. di tangannya orang ini. Ia menudingkan jari ke arah seorang pemudi baju putih. Ia berteriak begini tidak mengapa. Tapi justru karena teriakannya ini membuat semua orang sudah lantas meninggalkan musuhnya masing-masing dan mengeluruk ke arah pemudi berbaju putih. Si badak tanduk perak, Hulan Lokwai dan Kim Tingsa sudah menjujukan pukulan mereka bertiga ke satu arah ini. K.O. Sanjie membentak keras, lalu maju satu tindak dan menyampok tiga pukulan ini dengan berbareng. Badak tanduk perak memang sedang mendongkol, menemu halangan ini sudah menjadi semakin benci kepada anak muda kita. Bukannya ia mundur menyikir dari serangan, malah mengeraskan tenaga pukulan. Buuk dua-duanya sama mundur satu tindak karena sama kuat. K.O. Sanjie malam itu diam-diam sudah bersumpah akan dapat merebut kembali kitab pusaka, tidak peduli musuh siapa yang menghalang-halangi sudah menhantam saja. Kitab Sari Pepatah Raja Wew adalah milik pendekar merpati Liu Jin Leong. Semua orang jangan harap memilikinya ia berteriak keras. Si badak tanduk perak mana mau mengalah sama seorang anak muda, dengan mengirim lagi pukulannya ia berteriak juga. Kau ini orang apa? Si pemuda berbaju putih yang memegang kitab tadi sudah lantas berpikir. Jalan yang paling aman ialah lari meninggalkan mereka. Maka ia sudah melompat tinggi di atas kepala semua orang dan siap melarikan diri. Mendadak, bayangan hijau daun sudah menghadang di hadapannya, mengulurkan tangan putihnya mengarah beberapa jalan darah yang terpenting. Si pemuda berbaju putih adalah orang pilihan lembah merpati, mana dapat gampang-gampang ditotok, biarpun badannya di udara, ia juga masih dapat menggerakkan tangan, ia berbalik, mau memegang tangan orang. Tapi gerakannya telah menyebabkan kehabisan nafas, tubuhnya terjatuh kembali ke tempat asal. Orang yang datang menyerang kepadanya adalah Hong Hau Chu, kemudian turun di samping K.O. Sanjie. Dalam satu gebrakan ini, orang-orangnya dari ketiga belah pihak sudah beramai-ramai mengurung baju putih. Semuanya berpandang-pandangan siap-siaga untuk mencari kesempatan. Tapi siapa juga tidak mau bergerak terlebih dulu. Sebabnya tidak sukar untuk diduga, karena jika siapa yang bergerak terlebih dulu, tentu akan mendapat serangan bersama dari dua pihak lainnya. Si pengemis saktiki yang T.J.O. sudah tertawa. Dengan kera pertarungan seperti mengadu ayam ini, mana ada kesudahannya? Kitab Sari Pepatah Raja W.O. adalah miliknya si Tua Liu Jin Leong. Buat apa susah-susah diperbutkan? Kim Tingsha keluarkan suara jengekan. Tidak semudah itu, sahabat. Ia membuka lima jarinya dan mencengkram ke arah si pemudi berbaju putih. Ser, ser. Lima jarinya ceng-ceng juga tidak mau ketinggalan, menurut belakang Kim Tingsha. 20.46 Kehancuran 5 Raja Iblis Dua pemuda baju merah yang menjadi kawan si pemudi berbaju putih tentu saja tidak mengijankan kawannya dihina, maka dua-dua mengeluruk ke arah Kim Tingsha. Sepandai-pandainya Kim Tingsha, sudah tentu tidak dapat melawan jumlah serangannya tiga orang ini, saking takutnya, sampai ia mundur balik ke belakang lagi. Keadaan kembali menjadi tenang, untuk menunggu keributan yang lebih besar. Semua orang sedang mencari daya yang lebih bagus lagi untuk menarik keuntungan dari orang banyak ini. Empat orang muda dari Lembah Merpati inilah yang paling tenang, mereka tahu, lima Raja Iblis dan kawan-kawannya tidak dapat bertahan sampai pagi hari, karena telah makan makanan yang mengandung racun. Dan pada waktu itu, mereka dapat mengumpulkan tenaga, untuk menggempur rombongan anak gembala. Tapi, di mulut mereka tidak mau mengatakan apa-apa, mereka takut si badak tanduk perak sekalian dapat mengadu jiwa. K.O. Sanjie sedang berpikir keras, dengan care apa, baru ia dapat merebut kitab pusaka dari pemudi berbaju putih? Ong Hucu memang pintar, hatinya juga tahu, siapa-siapa yang berani menyerang pemudi berbaju putih, tentu akan mendapat serangan berbareng dari dua belah pihak, kecuali orang ini dapat menahan serangan berbareng dengan tidak terluka. Tapi siapakah orangnya yang sanggup menahan serangan berbareng? Hanya ia sendiri yang mungkin sanggup menerima pukulan-pukulan ini, karena baju burungnya tidak mempanakan senjata dan tenaga. Maka, setelah dapat mengambil putusan, ia memberi tanda kepada K.O. Sanjie sekalian. Bagai kecepatan burung, ia menubruk ke arah si pemudi pemegang kitab. Serangan dari udara ini ada sangat sukar diduga, pemudi berbaju putih hanya menyaksikan adanya bayangan orang melayang, jalan darahnya telah terkena totokan. Dengan tidak menghentikan gerakan tangannya lagi, ia sudah meneruskan merogoh kantong orang dan terbang balik kembali. Sebentar saja, bentakan-bentakan dari orang banyak menjadi gempar, serangan-serangan mereka ditujukan ke arah Ong Hucu. Pukulan-pukulan ini jatuh di tubuh si gadis, tanpa dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Dengan tidak menghentikan gerakan, ia kembali lagi ke tempat asalnya. Sebelum ia dapat menginjak tanah, ia telah diberondong oleh sekian banyak serangan. Dengan sekali jumpalitan, Ong Hucu sudah dapat memutar arahnya, menuju ke tempat K.O. Sanjie. Ia mengeluarkan segulungan benda dan disesapkannya ke arah K.O. Sanjie, katanya. Nah, ini kau boleh simpan kembali. Kitab yang dibuat terbutan telah dapat kembali, si pengemis saktiki yang T.J.O. sudah tertawa terbahak-bahak, nonacu betul-betul pandai. Kini kitab telah kembali ke asalnya. Si badak tanduk perak tertawa dingin. Hektometer. Apa kalian kira masih dapat meninggalkan tempat ini? K.O. Sanjie mendongkol. Aku juga tidak mau pergi. Siapa yang berani? Datanglah kemari, coba merebutnya tandangnya. Kim Tingsha pernah berhasil memukul jatuh anak muda ini, dengan menghina ia berkata. Apa kau kira Gunung Sinsha dapat membiarkan kau berbuat sombong? Ia mendahului dari kawan-kawannya dan menyerang sampai tiga kali. K.O. Sanjie hanya menghadapi satu lawan, tentu saja dianggap sepi. Badannya tidak bergerak, membiarkan serangan lawan sampai dekat, baru berputar dan menyambuti dengan kekuatan penuh. Kim Tingsha menganggap tenaganya sudah cukup kuat, tidak takut membentur sambutan hebat ini, malah ia menambah tenaganya lagi. K.O. Sanjie bermaksud menebus kekalahannya tempoh hari, setelah menyambuti ia balas menyerang. Jurus yang kedua dengan pukulan geledeknya juga menyusul tiba. Kim Tingsha memang tidak tahu mati, begitu menerima serangan K.O. Sanjie yang pertama, badannya tergetar. Ia melihat serangan lawan seperti ada sesuatu yang lain, terhadap serangan yang kedua, ia berusaha mau membuang diri ke samping. Tapi sudah terlambat, dadanya terasa menjadi sesak, ia terhuyung-huyung ke belakang dengan menderita luka di dalam. Si badak tanduk perak yang melihat di samping menjadi kaget, ia maju membantu menahan serangan K.O. Sanjie. K.O. Sanjie telah melancarkan serangan yang pertama dan kedua ia juga telah meneruskan serangan geledeknya yang ketiga. Si badak tanduk perak yang bantu menahan tadi, baru tahu betapa hebatnya serangan K.O. Sanjie, maka ia sudah segera menyingkir dari serangan yang ketiga. Terdengar suara gemuruh, kiranya tempat di mana tadi ia berdiri telah berlubang besar, akibat terkena serangan K.O. Sanjie. Melihat ini, si badak tanduk perak meleletkan lidah, tapi jika mengingat kitab yang dengan susah payah baru didapatkan harus diberikan kepada orang lain, hatinya masih penasaran. Ia mendahului menyerang dan telah mengeluarkan serentetan pukulan sampai tujuh kali. Dengan tenang K.O. Sanjie menyambuti semua serangan-serangan ini satu persatu. Ia juga tidak mau tinggal diam, setelah cukup menyambuti semua serangan si badak tanduk perak, tangannya digerakkan berkali-kali, membalas menyerang sampai lima kali. Lima serangannya ini telah membuat si badak tanduk perak kewalahan. Setelah berkali-kali mereka serang-menyerang, orang-orang lembah merpati juga sudah siap untuk turun tangan. Tapi, jika mengingat kepandayan si anak gembala yang begitu tinggi, sedangkan di belakangnya juga masih terdapat Cheng Cheng dan Ong Hu Chu, jika hanya dengan empat orang seperti sekarang tentu tidak ada pegangan untuk memenangkannya. Maka, mereka hanya menunggu kesempatan yang menguntungkan. Keadaan di medan pertempuran menjadi tegang kembali. Sebenarnya, jika mau menggunakan kepandayanya awan dan asap lewat di mata, K.O. Sanjie dengan mudah dapat keluar dari kepungan orang-orang ini. Tapi ia tidak mau berbuat demikian. Tiba-tiba terdengar dua kali bentakan si setan kepala Serigala dan Hulan Lokwai, mereka siap maju berbareng. Menggunakan kesempatan ini, dua pemuda berbaju merah juga sudah berpencar dan menyerang dari dua jurusan. Ser, ser. Kekuatan tadi kelihatan dari lima jari kecilnya Cheng Cheng sudah memapaki pemuda berbaju. Merah yang berada di sebelah kiri. Ong Hu Chu juga tidak mau tinggal diam. Ia mengibaskan senjata kipasnya menahan serangan yang datang dari sebelah kanan. K.O. Sanjie memutarkan sebelah tangannya, lalu disodokan ke arahnya Hulan Lokwai, dan tangan kirinya dengan sebat telah mengeluarkan pit badak dewa. Pit badak dewa yang berwarna hitam berkelebat, si kepala setan Serigala menjerit dan jatuh ke tanah, dadanya telah tertembus oleh pit yang tajam itu. Hulan Lokwai yang kebentrok sekali dengan sebelah tangannya K.O. Sanjie, melihat seng kawan dalam tempo segedrakan sudah harus menerima kematian, ia menjadi nekat. Tangannya dipilin-pilin dengan cepat, ombak dingin saling susul datang menyerang ke arah K.O. Sanjie. Sepasang alisnya K.O. Sanjie menjadi berdiri, pit badak dewa yang hitam membuat beberapa kali lingkaran mengelilingi tubuhnya di tengah-tengah sinar hijau yang remang-remang seperti pedut. Ombak dingin begitu membentur pedut hijau ini sudah lenyap tidak berbekas sama sekali. Telah berkali-kali Hulan Lokwai melangkah maju, tapi harus dipaksa balik mundur kembali. Si badak tanduk perak hanya takut kepada pit ajaib yang besar khasiatnya ini, maka ia berkata, Hei, jika betul kau berani, mari kita mengadu tenaga dengan menggunakan telapak tangan kosong. K.O. Sanjie lantas menyimpan pit wasiatnya. Siapa yang takut? Sampai di mana juga akan kulayani? Si badak tanduk perak tertawa dingin, tulang-tulangnya berkeretekan, berbunyi beberapa kali, dua tangannya dilempangkan ke depan secara perlahan-lahan. Inilah jumlah semua tenaga latihan, jika dilihat dengan sekelebatan seperti enteng sekali, tapi sebenarnya beberapa kali lipat lebih hebat. K.O. Sanjie juga menangkis dengan pukulan. Ilmunya ombak menyapu ribuan sampah, dikeluarkan dan mendahului memapaki kekerasan itu. Dua angin pukulan keras terbentur. K.O. Sanjie miring dia mundur lima tindak. Cheng Cheng berteriak keras, ia sudah maju untuk menolong, di saat itu, K.O. Sanjie sudah maju lagi, membentur lagi pukulannya sang musuh. Si badak tanduk perak tertawa mengejek, dengan mengibaskan lengan bajunya, ia juga tidak mau ketinggalan menyerang. Tapi kali ini giliran ia sendiri yang merasakan sesak dada, pukulan K.O. Sanjie seperti ombak laut saja datang dengan tidak putus-putusnya. Gelombang pukulan ini telah membuat tubuhnya si badak tanduk perak terpental naik ke tengah udara. Kim Tingsha dan Hulan Lokuai berdua sudah maju untuk menolong kawan mereka, tiba-tiba saja, dada mereka terasa bergolak dan terjatuh dua-duanya. Tubuh kedua orang itu terduduk lemas. K.O. Sanjie menjadi melengak di tempatnya, ia tidak mengerti, kejadian apa lagi yang dapat datang dengan mendadak ini? Empat orang lembah merpati hanya tertawa terbahak-bahak. Jika Raja Ahyarat telah menetapkan kematiannya ini jam juga, mana dapat ditawar-tawar lagi? Semua orang seperti telah mengerti, bencana apa yang telah menimpa diri mereka, sebentar saja, pedang dan golok keluar dari kerangka semua dan ditujukan ke orang-orang yang lembah merpati. Tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang yang menggema angkasa. Berbareng dengan tertutupnya suara tertawa dari orang-orang lembah merpati tadi, empat anak muda ini telah terbang meninggalkan Gunung Sinsa. Pada waktu keadaan yang kalut ini, dari tengah udara telah lompat turun seorang laki-laki setengah umur. Itulah si pendekar merpati Li Ujin Leong. Ceng-ceng yang melihat datangnya orang ini sudah lantas berteriak. Ayah. Ia mendahului melompat dan menubruknya ke dalam pelukan ayahnya. K.O. Sanjie juga sudah lantas memberi hormatnya kepada Seng Supek. Yang datang betul adalah si pendekar merpati Li Ujin Leong yang telah lenyap sekian lamanya. Ia dengan tangan mengusap-usap rambutnya Seng Anak sudah berkata kepada K.O. Sanjie, Setahun tidak bertemu, kepandainmu telah maju banyak sekali. Si pengemis saktiki yang T.J.O. tertawa dan maju ke muka. Hei kawan tua, jika kita bertemu muka tiga bulan sebelumnya, di antara kita akan terjadi pertarungan yang serupa juga. Li Ujin Leong tertawa riang. Aku telah lama tidak keluar rumah, ada urusan apalagi yang dapat menyinggung orang lain. Yang T.J.O. bertanya dengan heran. Sembilan ketua partai besar dari berbagai golongan telah menemui ajalnya di dalam makam merpati. Kabar ini telah meluas kemana-mana. Apa betul kau masih belum mengetahui? Li Ujin Leong menjadi sangat kaget. Apa betul? Lalu pandangan matanya diarahkan kepada K.O. Sanjie sekalian dan berkata. Dengan tidak mendapat izin dan berani sembarangan memasuki makam merpati sudah seharusnya menerima kematian, tapi siapakah orangnya yang telah mewakiliku? Ia sudah menyangka akan perbuatan K.O. Sanjie, maka sudah mengarahkan pandangannya pada si pemuda. Waktu itu, si badak tanduk perak yang sudah hampir mendekati ajalnya dengan sekuat tenaga masih coba berkata. Tentang mereka, akulah yang membunuhnya, hanya. Si pengemis sakti maju setindak dengan gramnya ia berkata. Mengapa kau begitu kejam? Sampai satu pun tidak ada yang lolos dari tangan jahatmu si badak tanduk perak menghela nafas. Aku hanya kebetulan saja untuk menalangi menjadi alkojo. Kejadian waktu itu tidak berbeda jauh dengan hari ini, mereka semua terkena racun terlebih dulu. Ha 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 ii 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 ii. Tidak disangka aku menjadi jago dunia sekian lamanya, juga harus. Sampai di sini, ia sudah tidak dapat melanjutkan perkataannya pula, seorang jago dari kalangan tersohor telah menemukan ajalnya secara penasaran. Kemudian menyusul pula jeritan dari Kim Ting Sa, Hulan Lok Wai dan yang lain-lain, mereka tidak mau ketinggalan untuk pergi menyusul kawannya, melaporkan diri ke tempatnya Raja Ahirat. Benar-benar hebat pengaruh racun lembah merpati. K.O. Sanjie sudah lantas mengeluarkan kitab Sari Pepatah Raja W.O.O. yang sekian lama diperebutkan dan diserahkan kepada Seng Supek. Ini kitab yang beruntung masih dapat direbut kembali, harap Supek dapat menerimanya kembali, katanya. Liu Jin Leong sambil menerima kitab tadi tertawa berkah-kakan. Jika sepekmu sampai sejilid kitab saja masih tidak dapat menjaga, buat apa mendapat julukan pendekar merpati dan jalan di kalangan Keng O? Kitab ini adalah kitab palsu. Si pengemis saktiki yang T.J.O. menyelak. Hektometer, bagus, bagus. Karena kitab palsumu ini, sampai harus menyusahkan sedemikian banyaknya orang. Terlebih-lebih si bocah yang tidak mengenal mati. Liu Jin Leong seperti setengah memuji setengah meminta maaf, dipandangnya K.O. Sanjie sekian lama. Kemudian dengan perlahan-lahan ia berkata, Kini bereslah semua urusan ini dan bagaimana dengan selanjutnya perjalanan kita orang? Aku akan pergi ke Gunung Siong San memberi laporan, kata K.Y.T.J.O. Setengah tahun lagi kita sama-sama bertemu di dalam lembah merpati. Lengan panjangnya lantas dikibaskan dan sebagai terbang saja ia turun meninggalkan mereka. Setelah lenyap si pengemis sakti, K.O. Sanjie memberi tahukan pada Seng Supek, maksudnya untuk kembali dulu ke dalam makam merpati untuk melatih diri bersama-sama dengan Ceng Ceng dan Ong Hucu, memperdalam ilmunya. Liu Jin Leong menyetujui akan maksud ini, maka ia berkata, Jika demikian, marilah kita bersama-sama kembali ke dalam makam merpati. Demikianlah, berempat dengan Ong Hucu mereka bersama-sama menuju ke makam merpati yang telah lama ditinggalkannya. 21.47 Ketua Wanita dari Perkumpulan Hui Hang Pang Liu Jin Leong sedari ditinggal minggat oleh Ceng Ceng yang nakal, telah menghapuskan peraturan yang tidak mengijankan orang luar masuk ke dalam makam merpatinya. Maka dengan senang hati, ia mengajak K.O. Sanjie dan Ong Hucu menuju ke makam merpati. Tentang minggatnya Ceng Ceng, tidak disebut-sebut lagi. Jika Ceng Ceng menanyakan kemana saja setahun ini, Seng Ayah telah pergi? Selalu dijawab dengan gelengan kepala saja. Ceng Ceng tahu akan ada tayahnya yang angkuh, mungkin ia telah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, maka selanjutnya, ia juga tidak mau menanyakan lagi. Dugaannya Ceng Ceng memang tidak salah. Itu waktu, baru saja Liu Jin Leong keluar untuk mencari anaknya yang nakal yang minggat, ia sudah melihat sepasang anak muda yang menuju ke arah barat, dengan gerakan yang cepat sekali. Dengan gerakan yang digunakan oleh mereka ini adalah gerakan kepandainya sendiri. Maka hatinya tergerak dan kembali lagi ke dalam makamnya, meninggalkan sepotong kertas untuk anaknya, dan ke arah barat juga ia menyusul sepasang anak muda tadi. Tapi ia mengejar setelah sampai di daerah pegunungan yang penuh belukar di daerah barat, ia kehilangan jejak dua anak muda yang dikejar. Di daerah pegunungan ini ia berputar-putar sampai dua hari, selama ini ia telah dapat melihat hutan belantara yang gelap sekali, maka seperti terdapat sesuatu yang tidak beres, maka ia telah menyelidikinya dengan teliti. Biarpun otaknya penuh dengan segala macam buku pengetahuan, tapi biar bagaimana juga, ia masih tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh dalam rimba belantara. Dalam keadaan demikian, mendadak matanya yang tajam telah dapat melihat musuh lama, si badak tanduk perak, sambil celingukan keluar dari dalam rimba aneh itu. Hatinya menjadi curiga, kepandaian silatnya si badak tanduk perak, hanya berimbang dengan dirinya, tapi tentang pengetahuan umum, mana dapat disamai dengannya? Mengapa ia dapat memecahkan barisan tin ini? Demikianlah, ia mengunti terus gerak-gerik si badak tanduk perak, sampai setahun dan sampai juga ia di Gunung Sinsa. Tapi sekarang si badak tanduk perak telah meninggalkannya, ia juga sudah tidak dapat mengutarakan kecurigaannya. Maka hatinya telah memutuskan untuk pulang dulu ke dalam makam merpati dan perlahan-lahan memikirkan kera pemecahannya soal barisan tin yang dialaminya. Maka sewaktu Cheng Cheng mengajaknya pulang, ia sudah cepat-cepat melulusinya. Tidak lama dari mereka meninggalkan Gunung Sinsa, di belakangnya telah terdapat orang yang menguntit. Tiga anak muda yang sedang girang dan belum cukup pengalaman tidak mengetahui kejadian ini, tapi Liu Jin Leong yang kawakan mana dapat dikelabinya. Tapi ia mana pandang mati segala kurcaci ini, dengan tertawa dingin ia tidak memperdulikannya. Sewaktu mereka berempat memasuki pegunungan lain, dari salah satu tikungan, mendadak telah keluar menghadang seorang tua berbadan tinggi besar. Orang tua tinggi besar ini memakai ikat kepala kain putih, berwok dan kumisnya penuh menutupi seluruh mukanya, dipinggang terikat juga kain kasar seperti di kepalanya. Sambil menunjukkan O.O. Sanjie lalu membentaknya. Partai Padang Pasir tidak pernah mengganggu urusanmu, mengapa kau berani sembarang menghina K.O. Sanjie menjadi bingung, dengan tenang ia menjawab. Semua perkataanmu ini aku tidak mengerti. Dimanakah aku pernah menghina partaimu? Jangan banyak cincong. Lihat serangan orang itu membentak. Betul saja ia sudah mengirim serangannya sampai tiga kali. Angin pukulan menimbulkan hawa panas, hingga mulut menjadi haos kulit rasa seperti terbakar. Kepandayan ini baru pertama kalinya memasuki daerah Tionggoan, biarpun K.O. Sanjie dapat menahan serangan yang hebat, tapi terhadap hawa panas ini tidak berdaya sama sekali. Hanya di pinggangnya yang tidak terasa panas, ia teringat akan pit badak dewa. Maka dengan sebat ia telah mengeluarkan dan diputar-putar menutup seluruh tubuh. Apa mau, karena gugup, berbareng dengan senjata ampuh ia telah menarik keluar juga tanda kebesaran dari lembah merpati yang didapati dari orang tua bertangan satu yang terkurung di dalam goa-gawa pembuangannya lembah merpati. Tidak mempunyai waktu untuk menyimpan lagi tanda kebesaran ini maka pit badak dewa membawa-bawa tanda kebesaran ini diputar-putar. Tanda kebesaran lembah merpati yang asli mencahayakan khasiatnya, begitu terkena hawa panas si orang tua, lantas mengeluarkan asap putih, mengelilingi seluruh tubuh K.O. Sanjie. Terima kasih telah menonton!